Kisah Pedang di Sungai Es Jilid 6 Walaupun kemosoan itu sangat cekatan, tapi serangan wanita tua itu sangat cepat, binatang itu keburu mengegos sedikit, namun tidak urung bahunya juga keserempet oleh hantaman tongkat. Saking kesakitan binatang itu sampai berkuik dan mendadak melompat ke atas setinggi 2-3 meter untuk menubruk ke depan melihat kebuasan binatang itu, wanita tua itu tidak berani memapaknya, cepat ia mengisar ke samping, berbareng tongkatnya hendak disabetkan pula, namun kemosoan yang lain sudah ikut menubruk juga ke arahnya. Binatang, apakah kau juga cari mampus bentak si wanita tua sambil acungkan tongkatnya dengan gaya kihawai eliautian, angkat obor menerangi langit, ujung tongkat tepat mengincar kepala kemosoan itu. Apabila binatang itu berani menubruk maju, pasti kepalanya akan berlubang oleh tutukan tongkatnya. Sekonyong-konyong sinar pedang tampak berkelebat. Kiranya kemosoan itu pun sangat cerdik, melihat sengkawan terancam dan insaf dirinya bukan tandingan wanita tua. Itu maka ia telah menirukan gerakan jagoan silat kelas wahid, mendadak ia berdiri tegak bagaikan manusia dan pedang pusaka rampasannya telah dilolos keluar olehnya. Sekali pedangnya bergerak, krak, tau-tau tongkat si wanita tua sudah terkutung sebagian. Dalam kejutnya wanita itu masih memuji, Bagus Chai Impok yang benar-benar tiada bandingannya di dunia ini berbareng tongkatnya ia tarik kembali untuk segera akan menjarang pula dengan tipu lain. Tapi pada saat, itulah tiba-tiba terdengar jeritan ketakutan anak gadisnya. Kiranya kemosoan yang menggendong Kang Hyetian dengan melompat setinggi 2-3 meter itu tadi tidak terus menubruk ke atas kepala wanita tua itu, tapi melayang lewat ke sana dan tidak membalik untuk membantu kawannya mengerubut si wanita tua, sebaliknya lantas berganti haluan dan menubruk ke arah si gadis. Karuan si gadis menjerit kaget dan baru saja pedangnya dilolos, tau-tau sudah kena dirampas oleh kemosoan. Ketika binatang itu mencakar pula, untung gadis itu sempat berkelit namun bajunya terobek sebagian juga. Cepat gadis itu enjot tubuhnya sekuat-kuatnya untuk memanyat ke atas sebatang pohon tapi kemosoan itu pun ikut meloncat, jaraknya cuma kacek beberapa senti saja hampir-hampir tumit kakinya kena disambar oleh cakar binatang itu. Coba kalau kemosoan itu tidak menggendong orang di punggungnya, pastilah gadis itu akan dipegang olehnya. Karuan saja gadis itu ketakutan setengah mati dan menjerit pula minta tolong seng ibu. Dalam keadaan begitu, wanita tua itu tidak sempat memikir untuk menyerang lagi kemosoan tadi, terpaksa ia memburu ke sana menolong puterinya sambil membentak binatang. Kurang ajar berbareng ia pun menimpukan senyata rahasianya pula untuk mengusir kemosoan itu. Namun secepat anak panah kedua ekor kemosoan sudah lantas melesat ke depan. Bila kemudian wanita tua itu dapat menolong puterinya turun dari atas pohon, sementara itu kedua ekor binatang itu sudah melintasi beberapa lereng bukit. Betapa tinggi wanita tua itu pun tidak keburu mencandaknya. Diam-diam Kang Hei Tian merasa geli di atas gendongan kemosoan itu pikirnya, kedua binatang ini benar-benar sangat cerdik, ternyata dapat memakai taktik akal licik. Pura-pura menyerang sebelah sana, tapi terus lari melalui sini ilmu silat wanita tua itu pun sangat lihai. Tampaknya tidak di bawah suhunya Nona Ouyang. Terdengar si gadis tadi menyebut Nona Ouyang sebagai Wan Moai, adik Wan, jangan-jangan Ouyang Wan juga puteri wanita tua ini dengan ilmu silatnya yang tinggi ini, mengapa mesti mengirim puterinya sendiri untuk menjadi murid orang lain? Teringat kepada Ouyang Wan, hati Hei Tian menjadi hampas seakan-akan kehilangan sesuatu. Ia menarik napas sekali, tiba-tiba terasa hawa murninya berjalan dengan sangat lancar. Ketika dicobanya pula, benar juga tubuhnya sudah dapat bergerak dengan merdeka. Kiranya Kang Hei Tian dasarnya memang memiliki ilmu tiawatu hiatu yang aneh sebabnya dia tak bisa bergerak adalah karena kena sabetan kuku si nenek yang aneh hingga tenaga dalam orang tua itu meresap ke dalam tubuhnya dan mengganggu kelancaran jalan darah di uratna di tempat hiatu yang terserempet, makanya menjadi kaku seketika. Tapi tadi secara kebetulan tubuhnya kena tertumpuk sebiji pilihan chi dari si wanita tua bersama gadisnya itu hingga hiatunya. Yang terganggu itu lambat laun lancar kembali. Ditambah lagi Hei Tian memang memiliki ilmu sakti pelindung badan H.O.U.T. Singkang, maka tidak antara lama dapatlah ia bergerak seperti sedia kala. Setelah berlari sejenak pula, tiba-tiba Kimo Soan itu berhenti dan mengeluarkan warah untuk memanggil kawannya, kemudian saling mengusap dan menggesekkan badan dengan mesra sambil merangkul leher Kimo Soan yang menggendongnya itu. Keng Hei Tian coba melongo ke depan ia lihat ujung metu Kimo Soan itu meneteskan darah, agaknya terluka oleh Hem Gi, senyata rahasia, si wanita itu. Untung tidak mengenai bijai matanya. Hei Tian memang selalu membawa obat luka, kini ia sudah bisa bergerak maka ia lantas mengeluarkan obat untuk dibubuhkan di ujung metu Kimo Soan yang terluka itu. Merasa matanya menjadi segar dan tidak kesakitan lagi, binatang itu berjingkrak-jingkrak senang. Ekornya perlahan-lahan digosok-gosokkan ke tubuh Keng Hei Tian sebagai tanda suka cita. Sekarang kita sudah menjadi teman baik bukan? Nah, ekormu boleh lepaskan badanku sekarang, ujar Hei Tian dengan tertawa. Padahal tenaga Hei Tian sebenarnya sudah hampir pulih semua. Kalau mau, sekali ia merontak tentu dapat melepaskan diri dari gendongan Kimo Soan itu. Tapi ia tidak ingin menyakiti binatang itu, maka sengaja omong secara baik-baik dengan dia. Ternyata Kimo Soan itu juga sangat cerdik dan seperti paham maksud Keng Hei Tian. Ekornya yang mirip tambang melilit di pinggang Keng Hei Tian itu lantas dikendorkan. Maka dapatlah Keng Hei Tian menarik nafas lega. Ia coba lemaskan otot kaki tangan. Kemudian ia melompat turun dari punggung Kimo Soan, sekali sambar, segera pokyam yang digegit Kimo Soan yang lain itu direbutnya kembali. Lalu katanya dengan tertawa, sekarang kalian bolehlah pulang sendiri maafkan aku tak dapat berjalan bersama kalian lagi. Habis berkata, segeralah angkat kaki melarikan diri. Tapi tahu-tahu sesosok bayangan melesat lewat di atas kepalanya seekor Kimo Soan telah melampaui di depannya dan Kimo Soan yang lain juga ikut menyusulnya. Ia menjadi tergencat di tengah dan diserang dari muka dan belakang. Dengan lengan mereka yang panjang itu, kedua Kimo Soan itu lantas menubruk ke arah Kang Hei Tian. Hi, apakah kalian sudah melupakan persahabatan kita seru Hei Tian sambil tertawa dan berkelit? Mendadak Kimo Soan yang berada di depannya itu berdiri tegak seperti manusia sedang menghormat padanya sambil mulutnya bercuat-cuit beberapa kali. Hei Tian dapat menangkap maksudnya, tentu binatang itu ingin mengatakan dia terpaksa mesti menangkap kembali pemuda itu sebab mereka harus tunduk kepada perintah majikan, maka Hei Tian diharap maklum. Namun Kang Hei Tian menggeleng-gelengkan kepala, katanya, aku sendiri masih ada urusan yang harus diselesaikan, hendaklah kalian memberi jalan padaku. Kedua ekor Kimo Soan itu tampak garuk-garuk pinggang mereka, sekonyong-konyong mereka mengaum tertahan dan berbareng terus menubruk ke arah Kang Hei Tian. Tapi dengan Tian Lopo Hoat yang cepat dan gesit, Kang Hei Tian lantas menyusup lewat di bawah bebahu Kimo Soan yang menubruk dari depan itu. Tak tersangka Kimo Soan yang menyerang dari belakang itu sangat cekatan gerak-geriknya, terus saja ia memburu maju dan menyambret pundak Hei Tian. Dalam kagetnya Kang Hei Tian sampai menjerit. Padahal Kimo Soan itu cuma ingin menangkapnya hidup-hidup dan tiada maksud hendak mencelakainya. Maka begitu mendengar teriakan pemuda itu, segeralah kendorkan cakarnya, sebaliknya ekornya lantas melingkar ke atas hendak melilit badan Kang Hei Tian. Namun dengan cepat pemuda itu lantas meloloskan diri seperti belut licinnya. Tapi kedua ekor Kimo Soan itu masih terus mengubar. Tampaknya mereka bertekad mesti menangkap kembali Kang Hei Tian. Mau tak mau Kang Hei Tian menjadi mendongkol, bentaknya tiba-tiba jika kalian masih mengubar terus, terpaksa aku akan berlaku kasar berbareng caiin po kiam terus saja dilolosnya. Krak, pedangnya membacok ke samping hingga sepotong batu terbelah menjadi dua. Menyusulia putar kencang pedangnya hingga sinar putih berkilauan. Kedua ekor Kimo Soan itu dapat memahami betapa lihainya po kiam, tapi mereka hanya menghindar saja agak jauh ke pinggir dan masih tetap tak mau meninggalkan Kang Hei Tian. Tapi dengan memutar pedang pusakannya, dapatlah Hei Tian menerjang pergi belasan tindak jauhnya. Dari belakang ia masih mendengar suara gedebak-gedebuk tanpa menoleh. Juga ia tahu pasti kedua ekor Kimo Soan itu masih membutuhkan dirinya. Sekonyong-konyong Hei Tian membalik dan pura-pura membacok bentaknya dengan lagak sangat gusar, apakah kalian ingin mampus? Hayo, lekas pergi dan jangan merecoki aku lagi. Untuk sesaat kedua Kimo Soan itu terpaksa melompat ke samping untuk menghindar, tapi begitu Hei Tian berjalan kembali mereka memburu pula dengan suara ribut. Kang Hei Tian sudah sehari semalam tidak makan-makan apa-apa, setelah berlari tak lama, ia merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, punggung juga mulai terasa gatal-gatal pegal. Rupanya tempat yang lecet tercakar oleh kuku gurunya Ao Yang Wan itu. Berkat luekang yang tinggi semula Hei Tian masih dapat menahan menyalarnya racun dari luka lecet itu. Tapi kini setelah badan lemas, racun dalam badan mulai bekerja dan merangsang dengan hebat. Diam-diam Hei Tian menjadi gotoh, pikirnya, betapapun aku tak akan mampu meninggalkan kedua ekor Kimo Soan ini, kalau aku tidak membunuh mereka, sebentar bila keadaanku sudah payah, tentu akan ditawan mereka pula kalau tidak lekas-lekas mencari suatu tempat sepi untuk mengasoh. Bila racun sudah menyalar, pasti jiwaku juga akan melayang sendiri. Sebenarnya dengan ilmu silat Kang Hei Tian, ditambah pokyam yang berada padanya itu, kalau dia hendak membunuh kedua ekor Kimo Soan itu sebetulnya tidak susah. Tapi mengingat binatang-binatang itu adalah kenalan lama gurunya pula tiada bermaksud jahat pada dirinya, maka Hei Tian tetap ragu-ragu dan tidak mau menggunakan pedang untuk membunuh sebaliknya kalau Hei Tian cuma main gertak. Saja, kedua ekor Kimo Soan itu pun tetap tak dapat dienyahkan. Pengah Hei Tian merasa kewalahan karena recokan kedua ekor Kimo Soan itu, tiba-tiba terdengar suara burung berkauk nyaring di udara. Hei Tian terkesiap ia heran burung jenis apakah itu sedemikian keras suaranya? Dalam pada itu tiba-tiba segumpal awan hitam tampak melayang turun dari udara, makin lama makin rendah sesudah dekat, kiranya bukan awan bukan mega, tapi seekor Raja Wali Raksasa. Lebar kedua sayapnya yang terpentang itu sedikitnya 2-3 meter luasnya. Sambil berkauk-kauk beberapa kali, mendadak burung itu menubruk ke bawah. Begitu hebat sambaran Raja Wali itu hingga Peng Hei Tian tergeliat oleh sampokan angin sayap binatang itu selagi ia hendak memeladiri dengan pedangnya, tahu-tahu sasaran yang disambar oleh Raja Wali itu kiranya adalah kedua Kimo Soan. Berbareng kedua ekor Kimo Soan itu meloncat ke atas untuk memapak sambaran Raja Wali itu dengan lengan mereka yang panjang. Berak, bulu Raja Wali itu tercabut secomot. Mendadak kedua sayapnya bergerak sekali pentang dan sekali sabet, biarpun kedua ekor Kimo Soan itu adalah binatang yang kuat juga, tetap tidak tahan oleh tenaga sampokan sayap Raja Wali. Baru saja mereka meloncat atau mendadak sudah tersampok jatuh lagi. Tanpa ayal lagi Raja Wali itu lantas menyambar ke bawah hingga kedua ekor Kimo Soan itu kena dicengkraman oleh kedua cakarnya yang tajam dan kuat itu, terus dibawa ke udara. Kemudian kedua ekor Kimo Soan itu dilemparkan ke dalam jurang dari atas udara. Hei Tian terkejut dan menyangka kedua ekor Kimo Soan itu pasti akan binasa titik tak terduga, sejenak kemudian. Terdengarlah suara gerungan kedua ekor Kimo Soan itu di bawah jurang sana. Nyata binatang-binatang itu sangat perkasa, dibanting dari udara setinggi itu toh masih belum mati. Bila manusia dijatuhkan dari udara setinggi itu, boleh jadi sudah hancur lebur menjadi bakso. Kejut dan girang rasa Kang He Tian. Kejut karena Raja Wali Raksasa itu ternyata dapat mengalahkan kedua ekor Kimo Soan dengan mudah dan entah kira bagaimana akan berbuat terhadap dirinya. Girangnya karena kini telah bebas dari recokan kedua ekor Kimo Soan itu. Tapi aneh juga, Raja Wali itu ternyata sangat jinak padanya. Binatang itu cuma terbang mengitar di atas kepalanya sambil berkau beberapa kali, lalu terbang pergi kemudian putar balik sayapnya bertepuk perlahan, habis itu terbang lagi dengan lambat. Begitulah berulang kali, Raja Wali itu pergi datang sambil mengitar di atas kepala Kang He Tian. Sudah tentu He Tian terheran-heran akhirnya ia berkata pada binatang itu, apakah kau maksudkan supaya aku ikut pergi denganmu? Dengan sendirinya Raja Wali itu tidak dapat menjawab, tapi terdengar ia bersuara nyaring sekali sambil mengitar satu kali di atas kepala Kang He Tian. Begitu rendah terbang burung itu hingga sayapnya hampir menepuk di atas kepala pemuda itu, kemudian mendahului terbang ke depan seakan-akan sedang menunjukkan jalan. Karena heran dan tertarik, tanpa pikir lagi He Tian lantas ikut di belakang Raja Wali itu. Pikirnya, apakah Raja Wali ini adalah binatang piaraan orang dan sengaja datang buat menolong diriku? Setelah berlari-lari mengikuti arah terbang Raja Wali itu, akhirnya hari sudah dekat maghrib. Kang He Tian mendapatkan dirinya sudah berada di atas sebuah puncak gunung yang terjal dan curam. Angin pegunungan meniup dengan kencang. He Tian sudah lapar dan kedinginan pula ia benar-benar sudah payah dan kehabisan tenaga. Sekonyong-konyong Raja Wali itu bersuara panjang sekali, lalu terang tinggi ke angkasa. Hanya sekejap saja sudah menghilang di balik awan. Diam-diam Kang He Tian mengeluh, baru sekarang ia merasa menyesal telah mengikuti Raja Wali itu secara serampangan hingga kesasar ke atas puncak gunung yang curam. Kini tenaga sudah habis, untuk turun dari puncak gunung itu terang susah. Kalau paksakan diri, boleh jadi bisa mati tergelincir ke bawah jurang. Keadaannya sekarang menjadi serba susah, maju tak bisa mundur pun salah. Lebih celaka lagi ialah bekerjanya racun di dalam badannya semakin hebat hingga kepalanya semakin pening rasanya. Sekuatnya He Tian melangkah ke depan lagi, tiba-tiba ia melihat di depan ada berkelipnya sinar api. Hampir He Tian tidak percaya kepada matanya sendiri ia coba kucek-kucek matanya dan menegas pula. Ya, memang tidak salah, itulah berkelipnya sinar pelita. Remang-remang tampak pula ada sebuah rumah menyelip di antar pohon-pohon yang rindang di depan sana. Sementara itu pandangan He Tian sudah mulai kabur dan kepala Puyeng sama sekali tak dapat berpikir lagi rumah siapakah yang tinggal di puncak gunung setinggi itu dan mengapa memasang tenglong, pelita lampion, di depan rumahnya. Yang terpikir olehnya ialah tentang keadaan dirinya yang sudah payah itu kini telah dapat diketemukan rumah tinggal manusia yang dapat dimintai bantuan makanan dan sekedar pondokan. Maka pelita itu baginya seakan-akan mercu. Suar di tengah samudera raja bagi sebuah sampan yang terombang ambing di antara ombak samudera. Hampir dengan seantro tenaganya, dengan susah payah akhirnya dapatlah Kang He Tian mengesot sampai di depan rumah itu. Tapi untuk mengetuk pintu ia sudah tidak sanggup. Beruk terjungkal di atak kuat berdiri lagi samar-samar didengarnya suara merdu seorang gadis lagi berkata di dalam rumah, eh, ayah benar-benar ada orang datang. Menyusul pintu terdengar dibuka dan muncul seorang gadis jelita. Namun He Tian sudah tak kuat bicara lagi. Ia cuma merintih sambil memegangi perutnya. Dengan susah payah akhirnya tercetus suara dari mulutnya, lah, lapar begitu liris suaranya sampai telinga sendiri pun hampir-hampir tidak mendengarnya. Oh, kasihan seru gadis itu. Lalu dalam keadaan sadar tak sadar He Tian merasa gadis itu telah memayangnya ke dalam rumah dan diletakkan di atas pembaringan. Menyusul seperti suara seorang tua telah berkata, paling penting tolong jiwa orang. Kenapa mesti malu? Hayolah suapi dia sejenak kemudian, He Tian merasa mulutnya disuapi sesuatu yang cair. Setelah kemasukan makanan, perlahan-lahan dapatlah Kang He Tian memulihkan semangatnya. Waktu ia membuka mata, ia lihat seorang tua dengan wayah merah bercahaya sedang berduduk di depannya. Di tengah situ adalah sebuah meja bundar, di atas meja terletak sekuali bubur yang masih hangat dan mengepul. Di samping itu ada pula beberapa mangkok sayur-mayur sebangsa tau, abon, telur dan sebagainya yang mudah ditelan. Di sebelahnya terdapat seorang gadis dan sedang menyuapi dirinya dengan senduk. Diam-diam He Tian menjadi heran, pikirnya, keluarga orang macam apakah ini? Mengapa mereka seakan-akan? Sudah tau akan kedatanganku pula di pegunungan sunyi seperti ini sudah tersedia daharan yang cocok bagi orang yang perlu perawatan. Dalam pada itu terdengar si gadis telah berseru girang, ah, sudahlah mendusin sekarang. He Tian meronta untuk duduk lebih tegak lalu katanya, terima kasih, nona biarlah aku makan sendiri saja habis berkata, terus saja ia terima senduk dan mangkok dari tangan si gadis. Hanya sekejap saja seluruh bubur di dalam kuali dan sayur-mayur di atas meja sudah disapu bersih olehnya ke dalam perut. Melihat betapa lahapnya kera makan pemuda itu, diam-diam si gadis jelita itu tertawa geli. He Tian menjadi jengah, katanya kemudian dengan kikuk, banyak terima kasih atas pertolongan lo tiang, bapak, dan nona sungguh aku memang sedang kelaparan sekali. Numpang tanya, siapakah nama to tiang yang mulia? Mengapa seakan-akan sudah tahu sebelumnya Chai He bakal bikin repot kes ini? Aku bernama Hoa Tian Hang dan ini adalah puteriku, Inpik, sahut kakek itu sudah biasa orang kesasar jalan di pegunungan ini, maka setiap malam aku memasang pelita kerudung di depan rumah agar yang kesasar dapat mencari jalan kemari untuk menginap. Dengan demikian sekedar dapatlah kami berbuat sedikit kebajikan untuk sesamanya. Jawaban yang kurang lengkap membuat Kang He Tian setengah percaya setengah ragu-ragu. Dan selagi ia hendak menanya lebih jauh, namun si kakek sudah lantas mendekati dan berkata kepadanya, Siang Kong, cuan muda, tentu terlalu lelah, silahkan mengasuh sajalah. Ada apa-apa dapat kita? Bicarakan lagi besok, ia anggap Kang He Tian seperti anak kecil saja, maka sembari berkata sambil tepuk-tepuk pundak pemuda itu dengan ramah-tamah. Kena ditepuk dan diraba dengan perlahan, aneh juga, Kang He Tian merasa badannya menjadi segar dan hilang rasa curiganya, tanpa merasa akhirnya ia terpulas. Entah sudah berapa lamanya He Tian teridur. Ketika tiba-tiba ia terjaga oleh suara berisik suara burung dan membuka matanya, ternyata cahaya seng suria yang gilang gemilang sudah menyinari angkasa raya. Di depan sana ada sebuah pohon besar dan Raja Wali Raksasa yang dilihatnya kemarin itu tampak hinggap di atas pohon sedan menjulurkan lehernya yang panjang itu untuk melongak-longok seakan-akan sedang mengintai dirinya. He Tian merasa dirinya habis mimpi, ia pikir burung Raksasa itu mungkin adalah peliharaan si kakek Si Hoa itu. Pada saat itulah tiba-tiba didengarnya suara seseorang yang sedang bicara dengan lantangnya, tampaknya ilmu silat bocah ini memang sangat tinggi tapi pengalamannya yang kurang, masih sangat hijau dalam pengembaraan. He Tian menjadi kaget, jangan-jangan dirinya terjebak dalam perangkap musuh lagi. Tapi segera pikirnya lagi, ah, tidak mungkin. Kalau mereka bermaksud mencelakai aku, buat apa semalam mesti menolong aku? Ia coba jalankan napas dan lemaskan otot, terasa semuanya berjalan lancar tak kurang apa-apa. Racun dalam tubuhnya juga terasa sudah hilang bersih. Lalu terdengar suara tadi berkata pula, Hoa lociampua, beruntung engkau piara burung Raja Wali ini hingga bocah ini dapat diselamatkan. Namun akibatnya, engkau menjadi bermusuhan dengan beberapa orang. Ai, semuanya ini adalah gara-garaku saja. He Tian coba berduduk dan memandang ke arah luar jendela. Ternyata mereka yang sedang bercakap-cakap itu berada di luar pelataran. Yang bicara adalah seorang laki-laki setengah umur, bajunya berwarna-warni buatan dari berpuluh-puluh potong kain kecil-kecil yang disambung satu sama lain. Melihat dendanannya itu agaknya adalah seorang pengemis. Ia menjadi heran, pikirnya, dari manakah pengemis ini selamanya kau tidak kenal padanya. Tapi dari nada perkataannya tadi kedengarannya dialah yang minta si kakek Hoa agar supaya menolong diriku. Teka teki apakah dibalik kejadian ini? Pengah He Tian tidak habis mengerti, didengarnya si kakek Hoa itu sudah berkata, Cong Lao Teh, untuk bicara terus terang, sebenarnya aku pun sudah ada maksud bertemu dengan majikan Kim Eng Kiong itu toh, akhirnya aku pasti bermusuhan dengan dia, soal cuma waktunya saja. Dan bagaimana pendapatmu, apakah kau pun ingin ikut melihat ramai-ramai ke sana? Aku sudah berjanji untuk bertemu dengan E Pang Choo di Pek Ling Dio pada pertengahan bulan 7 nanti, terdengar pengemis setengah umur itu menjawab. Maka tentang perjamuan pada hari Tiong Choo yang dihiadakan majikan Kim Eng Kiong itu, entahlah apakah aku masih sempat ikut hadir atau tidak? Diam-diam He Tian ragu-ragu, ia tidak tahu tokoh macam apakah cukong atau majikan dari Kim Eng Kiong itu dari lagu ucapan kakek Hoa itu, kedengarannya orang tua itu kenal asal usulnya. Pikirnya pula, E Pang Choo yang dimaksudkan pengemis ini tentu adalah E Tiong Bo, itu ketua Kepang. Sekte selatan jika demikian, orang si Tiong ini pun kamrat dari Kepang. Benar juga, segera terdengar si kakek Hoa berkata pula, Tiong Lao T, lebih dahulu aku memujikan perundingan kalian dari utara dan selatan bisa dipersatukan kembali selanjutnya Tiong Mo kau pasti tidak berani sembarangan berbuat sewenang-wenang lagi. Dan semua golongan dan aliran di Kang O juga pasti akan mengindahkan Kepang kalian. He Tiong terkejut mendengar sampai di sini, tiba-tiba ia sadar, ha, apakah barangkali pengemis setengah umur ini adalah Tiong Tiang Tong, itu Pang Choo dari Kepang Utara? Dahulu He Tiong pernah mendengar cerita suhunya bahwa Tiong Tiang Tong itu adalah tokoh pilihan di dalam Kepang. Belum ada 30 tahun usianya sudah diangkat menjadi Pang Choo dari Kepang Utara. Hanya dalam beberapa tahun saja, semua organisasi pengemis itu telah disusun dengan baik sekali. Sebenarnya Kepang Sekte Utara itu sudah banyak mundur, tapi sesudah Tiong Tiang Tong menjadi ketua, segera dapatlah ditegakkan kembali kekuatannya. Bicara tentang umur, Tiong Tiang Tong jauh lebih muda daripada He Tiong Bo, tapi dalam hal ilmu silat mungkin He Tiong Bo tiada setengah tingginya daripada ketua Kepang Utara ini. Keng He Tiong jarang mendengar gurunya memuji orang lain, sebab itulah nama Tiong Tiang Tong yang pernah disinggung Kim Si I itu sangat berkesan dalam benaknya. Pikirnya kemudian Hoa Lo Chiampo ini menyebut dia Tiong Laut Te, sedangkan dia mengatakan akan berunding tentang peleburan antara Kepang Utara dan Selatan dengan He Tiong Bo, maka tidak usah disangsikan lagi pengemis setengah tua ini memang Tiong Tiang Tong adanya dalam. Girangnya segera He Tiong bermaksud keluar untuk berkenalan dengan tokoh Kepang itu tapi segera terpikir olehnya bahwa orang sedang berunding urusan penting, mungkin akan tidak senang kalau terganggu pula bila orang itu bukan Tiong Tiang Tong, tentu dirinya akan merasa malu. Karena itu ia mengurungkan niatnya untuk keluar. Dalam pada itu terdengar si kakek sedang berkata, kalau dibicarakan, aku masih hutang kebaikan kepada Eka Tiong Bo. Maka bila engkau bertemu dengan dia, sampaikan terima kasihku kepadanya. Hutangmu kepadanya itu sudah kau bayar lunas, masa engkau masih belum tahu demikian sahut si pengemis si Tiong itu dengan tertawa. Bahkan dia yang harus berterima kasih kepadamu. Mengapa bisa begitu tanya si kakek Si Hoa dengan heran? Kang Xiao Hiap ini adalah muridnya Kim Si Ih, kepergiannya ke utara ini adalah untuk kepentingan Bin San Pei. Eka Tiong Bo sendiri adalah Su Heng Ya Kok Chi Hoa, pejabat ketua Bin San Pei sekarang. Dari itu, sewaktu Kang Xiao Hiap ini berangkat menuju ke utara, Eka Pang Chu sudah lantas mengirimkan kabar burung merpati kepadaku agar Kek Pang Utara membantunya bila mana perlu. Kini engkau telah menolong dia, kebaikanmu ini sudah jauh lebih dari cukup untuk membayar hutangmu itu. Hahaha, kiranya demikian, pantas kabar beritamu begitu cepat, ujar si kakek Hoa dengan terbahak-bahak. Dan baru sekarang Kang Hei Tian sadar juga, pikirnya, ah, kiranya demikian makanya selamanya aku toh tidak kenal mereka, tapi diam-diam mereka telah melindungi diriku. Kiranya adalah pesan Kok Liah Hiap dan Ek Pang Chu yang telah dikirim kepada mereka. Tiong Siok Siok, tiba-tiba Hoa Inpik muncul dan memanggil. Engkau tidak mencatur dengan ayah. Aku sudah sediakan satu teko inbu teh, engkau tentu akan puas meminumnya, sebentar akan kubuatkan pula beberapa macam daharan enak. Aku bukan tandingan ayahmu, maka aku tidak berani menantang catur lagi padanya, sahut Tiong Tiong Tiong. Tapi daharan masakan itulah yang benar-benar membuat aku mengiler. Keponakan baik, setiap kali aku datang memang mesti bikin repot padamu. Habis, pengemis seperti aku pintarnya cuma minta-minta belaka. Terang tidak dapat membalas kebaikanmu dengan oleh-oleh apa-apa. Sungguh aku merasa tidak enak. Apa engkau benar-benar hendak memberikan apa-apa padaku? Tiong Siok Siok tanya Inpik. Jika benar, baiklah tidak usah lain, ajarkan saja kepadaku engkau punya kungoanit kikang itu. Pengemis itu tertawa, sahutnya, ilmu silat ayahmu sendiri tiada bandingannya di jaman im, untuk apa engkau incar sedikit permainan pengemis seperti aku ini. Ehem, aku menjadi ingat, biarlah kuhadiahkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kungoan J.T. Kikang. Mendengar ucapan si pengemis yang sungguh-sungguh itu, cepat Inpik menama, hadiah apakah itu, tentu semacam ilmu silat yang hebat bukan? Bukan, tapi aku akan memilihkan seorang suami yang baik untukmu, bukankah ini jauh lebih berharga daripada segala macam ilmu silat sahut yang tahu? Inpik menjadi merah jengah mukanya dan menjemprot, ah, orang bicara benar-benar dengan engkau, tapi engkau sengaja menggoda padaku. Sudahlah, aku takkan buatkan daharan untukmu lagi. Walaupun begitu katanya, namun teko teh wangi inbu teh tadi ditaruh juga di atas meja. Setelah menghirup seceguk air teh itu, segera si pengemis mimuji, wah sungguh teh pilihan. Dan apakah cuma satu teko ini saja? Habis, masakah satu teko masih kurang sahut? Inpik tertawa. Teh enak harus dinikmati dengan pelahan-pelahan, masakah satu teko diteguk begitu saja, itu kan namanya minum secara kerbau. Bagus, jadi kau memaki aku sebagai kerbau jauh jarsi pengemis. Tapi aku ingin berkata dengan sungguh-sungguh. Semestinya engkau sediakan satu teko teh untuk tamu itu, sekarang mungkin dia pun sudah mendusin. Wayah Inpik kembali merah, tapi ia tidak menjemprot lagi. Betul juga. Inji, coba pergilah kau menengok Kang Xiangkong, kata Hoa Tianhang sesudah berdehem sekali. Inpik menjadi kikuk, katanya, tunggulah sebentar lagi biarkan dia tidur lebih kenyang sedikit. Bagus, betapapun memang anak perempuan lebih cermat merawat orang, ujar si pengemis dengan ketawa-ketawa. Baik juga dan bolahlah kau menjeduh dua teko teh pula, kata Hoa Tianhang. Inpik menyangka seng ayah juga lagi bergurau padanya seperti kelakuan si pengemis tadi maka sambil melotot sekali. Ia moncongkan mulutnya yang mungil, tapi tidak bertindak pergi. Mungkin sebentar lagi akan datang tamu yang tak kita undang, demikian Tianhang menyembung. Dan baru sekarang Inpik tahu seng ayah bukan lagi berkelakar, maka sahutnya, baiklah jika begitu, sebentar tentu bisa menyaksikan ramai-ramai. Setelah Inpik pergi, pengemis tadi merenung sejenak, kemudian ia tanya, apa mereka tahu tempat tinggalmu ini? Mungkin masih belum tahu, sahut Tianhang. Tapi kedua ekor kemosoan itu adalah binatang yang maha cerdik, sesudah pergi, tentu akan mengundang majikan mereka ke sini. Nah, dengarlah, bukankah sudah ada orang datang? Titik hektometer, cepat amat datangnya, ha jengek si pengemis. Benar juga, ketika Kang Hei Tian ikut mendengarkan, dari jauh memang benar ada suara tindakan orang, tapi hanya dalam sekejap saja kedengaran sudah sampai di depan rumah dan suara tindakan-tindakan itu lantas berhenti. Mencusul terdengarlah suara gerangan tertahan dari kedua ekor kemosoan itu. Sejenak kemudian, terdengarlah suara si nenek si im itu sedang berkata, bocah bau tentu sembunji di dalam rumah ini. Lalu tunggu apa lagi terdengar lehok sing berseru dengan suara kasar. Jika tempat sembunjinya sudah kita ketemukan, masakah masih khawatir dia terbang ke langit sahut Imlo Taipo? Biarlah kita bicara dulu di muka sebentar yang kau boleh bawa. Orangnya tapi pedang adalah bagianku dan giyokah adalah bagiannya Ouyang J.L.Nyo. Pengah Hei Tian heran siapakah gerangan Ouyang J.Nyo yang dimaksudkan itu, sementara itu terdengarlah suara seorang wanita lain telah berkata, aku tidak pingin pada benda mestika apa segala, tapi wanji telah melanggar peraturan perguruanmu, biarlah aku membantu cuma-cuma pada kalian dan hitung-hitung sebagai tebus dosa bagi wanji, nah bagaimana? Terdengar ucapan anyang jini mau itu mengandung nada menjindir. Diam-diam Hei Tian memikir, ha, jadi mereka berkomplot hendak mengerubut diriku. Dalam pada itu Imlo Taipo telah menjawab, aku khawatir wanji masih terlalu muda dan tertipu orang, makanya sengaja hendak menakuti dia, jangan kau ambil marah. Pulang atas bantuanmu nanti, tentu juga engkau akan mendapat bagian yang pantas. Hektometer, caramu ini bukankah mengorbankan milik orang lain untuk keuntunganmu jengek lehok sing tiba-tiba. Habis, apakah engkau tidak suka ujar Imlo Taipo dengan dingin? Jika begitu, baiklah kami takkan ikut campur dan coba lapkara bagaimana engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan kacu kalian. Agaknya ancaman ini kena di hati lehok sing hingga dia bungkam seketika. Adalah Hei Tian yang diam-diam mendongkol, dan peratnya di dalam hati, bagus, enak sekali kira kalian menketik suipo A, alat hitung Tionghoa, untuk membagi barang-barangku, saking tak tahan, terus saja ia berlari keluar sambil menjinjing pedang. Hi, apakah hengkau sudah sembuh, keng siow hiap sapa Hoa Tian Hang sambil memapak? Banyak terima kasih. Lobang, bapak, aku sudah pulih kembali, sahut Hoa Tian. Kawanan persuh ini sengaja hendak mencari aku. Aku tidak ingin bikin susah kalian, biarkanlah aku sendiri yang melambrak mereka. Bagaimana keng siow hiap boleh berkata demikian, ujar Hoa Tian Hang dengan tertawa. Engkau adalah tetamuku, masakah tuan rumahnya boleh membiarkan tamunya pergi mengadu jiwa dengan orang? Si pengemis segera mendekati Hei Tian dan menahannya juga katanya, keng laute, marilah engkau menyaksikan ramai-ramai saja. Pabila aku dan Hoa Lobang juga tak ungkulan melawan mereka, barulah silakan engkau maju. Maafkan wampu kurang pandai bicara, memangnya dengan kedua lociampua, sudah tentu jauh daripada mudah untuk membereskan beberapa cecunguk itu. Yang kupikir tadi cuma tujuan mereka hendak mencari aku, maka biarlah aku yang bertanggung jawab, demikian sahut Hoa Tian. Beberapa iblis ini adalah tokoh yang bukan semelarangan, pabila tiada Tiong Pangcu ikut berada di sini, sungguh aku tidak berani yakin akan dapat melawan mereka, ujar Hoa Tian Hang dengan tertawa. Mendengar ucapan kakek Si Hoa ini, Kang Hei Tian menjadi tidak keragu-ragu lagi bahwa si pengemis itu memang benar adalah Tiong Tiang Tong itu pangcu dari Kepang Sekte Utara. Belum lenyap ucapan Hoa Tian Hang terdengarlah suara biang sekali, pintu telah didobrak orang hingga terpentang, berbareng terdengar teriakan lehok sing, hai di dalam. Rumah ada manusianya atau tidak? Kalau tidak lekas keluar, biarlah kami yang terjang sendiri ke dalam. Waktu Hei Tian memandang keluar, dilihatnya ada lima orang berdiri di luar pintu. Kecuali lehok sing, keempat orang lainnya masing-masing adalah Imlo Taipo dan si wanita yang dijumpainya di tengah jalan kemarin, serta Oyang Mantachi beradik. Dalam pada itu si Raja Wali yang menghinggap di atas pohon tadi mendadak berkauk sambil terbang keluar. Karena sudah pernah merasakan kelihayan burung raksasa itu kedua ekor kemosoan itu menjadi ketakutan dan melarikan diri sambil mengempik buntut. Besar amat burung ini, biarlah aku menaklukannya seru ibunya Oyang Man dengan tertawa. Saat itu Raja Wali itu sedang menubruk ke bawah mendadak Oyang Jinio angkat tongkatnya menjodok ke atas, tapi tepat kena dicengkeram oleh cakar Raja Wali itu. Pengakian Hei Tian berpikir Oyang Jinio pasti susah melawan tenaga si Raja Wali yang maha kuat itu tapi enak tahu-tahu kelihatan saja burung itu cuma berkelepak beberapa kati tapi tidak mampu menyambar ke bawah sebaliknya untuk terbang ke atas juga tidak sanggup, jadi terkarung di tengah-tengah udara seakan-akan melengket di atas tongkat. Karena kedua saja Raja Wali itu berkelepakan sekeras-kerasnya hingga menerbitkan angin dan debu pasir bertebaran, rambut Oyang Jinio juga sampai kusut. Tapi wanita itu tetap tenang saja bahkan setapak pun dia-bidak menggeser. Selang sejenak, sekalian ia terus berduduk bersila di tanah sambil bersandarkan sebuah pohon besar. Tangannya memegangi tongkatnya bagian tengah, sedang ujung tongkat yang lain ditaruh di atas pundak. Hebat benarker perempuan ini meminyam tenaga putaran lawan Puji Tiong-Tiang Tong. Belum lenyap suaranya tertampaklah pohon besar itu telah terguncang oleh semacam tenaga yang tak kelihatan hingga bersuara keresekan dan daun rotok bertebaran, bahkan dahan pohon ikut tergetar. Kang Hebatian juga terkejut ia pun menjadi paham duduknya perkara. Kiranya wanita itu menaruh tongkat di atas pundaknya dengan sebelah ujungnya dicengkeram oleh Raja Wali Raksasa itu tapi ujung tongkat yang lain tertahan di atas batang pohon, karena itu, tenaga besar si Raja Wali itu telah dialihkannya ke atas pohon itu. Kang Hebatian sendiri pernah mempelajari ilmu seperti itu dari gurunya, cuma apa yang dipelajarinya terlalu banyak maka kepandayan seperti wanita ini tidak diutamakan tersendiri olehnya. Kalau bisa mencapai setingkatan ini juga sudah hebat, ujar Hoa Tian Hang dengan tertawa seakan-akan kepandayan wanita itu masih belua sempurna betul-betul. Di zaman ini orang yang dapat menangkan di dalam ilmu seperti ini mungkin juga terbatas 2-3 orang saja. Waktu Hebatian memperhatikan pula ia lihat ubun-ubun kepala Ouyang Jinyo mula, menguap seperti asap kuali, lah menjadi teringat pada apa yang pernah diceritakan oleh gurunya bahwa orang yang mempelajari lewekang dari golongan cincong atau sekte asli, bila sudah mencapai tingkatan tertinggi, untuk meminyam tenaga lawan serta disalurkan kepada segala macam benda, maka dengan tanpa susah-susah hal itu dapat dilakukan. Tapi kalau lewekang yang dipelajarinya adalah dari golongan siap atau kaum jabat biarpun ungkatannya sudah mencapai paling tinggi, dikala menyalankan memutarkan tenaga lawan seperti itu juga akan sangat merugikan tenaga murni awak sendiri, jaitu sebagaimana kelihatan menguap di atas kepala orang yang melakukan itu seperti Ouyang Jinyo sekarang. Walaupun demikian, kalau membiarkan Raja Wali Sakti itu bertahan terus, mungkin burung itu sendiri akan payah akhirnya, Pak Ng tidak juga diperlukan jerih payahmu untuk mengembalikan tenaganya dalam waktu belasan hari lamanya. Maka kulihat sudah waktunya kita tampil ke muka, demikian kata Tiong Tiong Tong menanggapi ucapan kawannya tadi. Belum selesai ucapannya mendadak terdengarlah suara gemuruh, bagian atas pohon itu tau-tau roboh, berbareng dengan itu Ouyang Jinyo berikut tongkatnya ternyata kena diangkat oleh Raja Wali itu hingga belasan senti dari atas permukaan tanah. Dalam kejutnya Ouyang Wan sampai menjerit, sedangkan Imlo Taipo lantas berkata dengan dingin, Jinyo tidak perlu membuang tenaga lagi, biarlah aku yang membereskan binatang ini saja, dan ketika tangannya bergerak, tiga bintik sinarungu lantas menyambar ke arah si Raja Wali. Kiranya sejak tadi Nenek Si'im itu sudah siapkan tiga bilah pisau terbang hoa hiat sinsu atau pisau sakti peluluh darah. Jaitu pisau yang direndam dengan obat racun yang maha jahat, asal masuk darah, seketika putusnya wasasarannya. Tampaknya ketiga bilah pisau itu pasti akan membuat Raja Wali itu terjungkal dari udara. Tapi aneh juga, sambaran pisau-pisau terbang itu makin jauh makin lambat seakan terbendung oleh sesuatu tenaga yang tak kelihatan hingga hampir-hampir berhenkel di tengah jalan. Sedetik kemudian, mendadak pisau-pisau terbang itu seakan-akan terombang ambing di atas udara dan akhirnya menurun ke bawah dengan pelahan-lahan. Kini semua orang dapatlah melihat jelas bahwa di atas tiap-tiap pisau itu terdapat sekuntum bunga merah. Keruan Imlo Taipo dan Awiyang Jinyo terkejut sekali. Miwaka adalah tokoh-tokoh silat terkemuka, dengan sendirinya mereka kenal ilmu sakti hui hoa tiap atau menimpukan bunga mirontokan daun itu. Pisau terbang yang disambitkan Imlo Taipo itu telah memakan seluruh tenaga dalamnya makanya waktu pisau itu dihinggapi bunga merah di atasnya, dalam sekejap itu pisau terbang itu tertahan sejenak karena beradunya kedua arus tenaga dalam. Tapi akhirnya pisau itu menurun ke bawah itu menerangkan bahwa tenaga dalam senenek Im masih kalah kuat daripada orang yang menimpukan bunga merah itu, apalagi kalau diingat bobot bunga itu jauh lebih enteng daripada pisau, tapi toh pisau terbang itu dapat ditahan ke bawah maka dapatlah dibayangkan sampai di mana lihainya luekang orang itu. Diam-diam Ohiyang Jinyo marmembatin, pada zaman ini orang yang mahir menggunakan ilmu hui hoa tiap seperti ini adalah panglin dari Tian Sanpei, sedangkan wanita itu paling terkenal suka campur urusan orang lain. Jangan-jangan apakah beliau yang telah datang? Namun segera terdengar suara seorang tua telah berkata, Harap memandangmu kalohu, aku yang tua, sukalah ampuni binatang ini. Waktu semua orang memandang ke arah datangnya suara, maka tertampaklah seorang tua yang berjenggot cabang tiga muka merah bercah aja dan berperawakan tinggi besar tau. Tau sudah berada di situ sambil menyandar di batang pohon. Tak perlu ditanya lagi pasti adalah orang tua ini yang telah mengalahkan pisau terbang Imlo Taipo tadi. Hal ini benar-benar di luar dugaan Ohiyang Jinyo, berbareng ia merasa beruntung juga karena orang tua ini bukan panglin seperti sangkanya semula. Ia jerlek kepada panglin karena di belakang panglin berdiri Tian Sanpei yang berpengaruh, sedangkan orang tua ini biarpun ilmu silatnya lebih tinggi dari panglin misalnya namun hanya seorang diri tanpa dukungan siapa-siapa, maka Ohiyang Jinyo menaksir dengan tenaga gabungan dirinya bersama Imlo Taipo dan Lehok Sing paling tidak pasti akan dapat menempur siorang tua asing ini dengan sama kuatnya. Namun demikian toh ia masih kebat-kebit kurang tenteram. Dan karena sedikit lengah itulah kembali ia kena diseret ke depan beberapa tindak oleh cengkeram si Raja Wali atas tongkatnya itu. Dan baru sekarang orang tua itu tampil ke depan dengan pelahan-lahan bentaknya dengan suara tertahan, binatang, jangan kurang ajar, berbareng lengan bajunya lantas mengebas, Walaupun jaraknya masih jauh namun Ohiyang Jinyo sudah merasakan suatu kekuatan yang tak kelihatan telah menahan tongkatnya ke atas. Karena dapat bantuan tenaga memisah dari orang tua itu, segera Raja Wali itu dapat melepaskan diri dan terbang ke atas sambil berkau-kau. Diam-diam Ohiyang Jinyo terkesiap dan merasa beruntung pula, sebab kalau tidak dipisah oleh orang tua itu, mungkin dirinya harus mengorbankan tenaganya lebih banyak hingga akhirnya pasti akan sama-sama payah bersama Raja Wali itu. Dalam pada itu karena pisau terbangnya dikalahkan orang tua yang bukan lain daripada Hoa Tion Hang itu, Im. Yotaipo masih merasa penasaran, segera ia melangkah maju dan menegur dengan garang, siapakah engkau? Apakah binatang setan ini adalah piaraanmu? Sekonyong-konyong terdengar suara orang bergolak ketawa, mencusul muncul seorang pengemis. Melihat pengemis JTU, Kening Im. Yotaipo terkerut rapat dan mendengus dengan dingin, oh, kiranya Tiong Pangcu juga berada di sini. Aha kiranya kalian ini masih belum saling mengenal, ujar Tiong Tong dengan tertawa, marilah biar aku memperkenalkan kalian. Yang ini adalah Hoa San Ihun, tabib sakti dari Hoa San, Hoa Tion Hang, Hoa Lociampuwa. Beliau adalah tuan rumah di sini. Dan yang itu adalah Im Sengkoh. Im Lociampuwa dari Hit Imkau. Yang itu adalah Hawyang Jinyo dari Chong Lemsan. Sedangkan yang ini adalah Leho Kancu dari Tianmo Kau. Nama Hoa Tian Hang belum dikenal oleh Leho Ksing walaupun ia cukup tahu ilmu silat kakek itu sangat tinggi, namun dirinya belum dijeri padanya. Sebaliknya Awyang Jinyo yang merasa terkejut di dalam hati. Kiranya dahulu pernah suami Awyang Jinyo Jaitu Awyang Tiong Ho mencari ramuan obat di pegunungan Hoa San, tanpa sengaja telah memasuki kebun obat-obatan yang ditanam Hoa Tian Hang serta melihat banyak bibit-bibit obat-obatan bernilai yang ditanam Hoa Tian Hang itu. Segera timbul keinginannya hendak mencuri tapi sial hagernya perbuatannya kena dipergoki Hoa Tian Hang hingga terjadilah pertempuran. Tapi tiada seratus jurus Awyang Tiong Ho telah dikalahkan Hoa Tian Hang. Keluarga Awyang adalah keluarga persilatan ternama di pegunungan Chong Lemsan. Di antara tiga saudara, ilmu silat Awyang Tiong Ho terhitung paling tinggi, sedangkan ilmu silat Tawyang Jinyo sebagian besar diperoleh dari ajaran seng suami. Maka demi mendengar si kakek itu adalah Hoa Tian Hang yang pernah mengalahkan suaminya, diam-diam ia menjadi ragu-ragu apakah mampu melawan kakek si Hoa itu sekalipun dibantu dengan Imlo Tai Po dan Lehok Sing berdua. Belum lagi terhitung Tiong Tiang Tong yang sudah terang berdiri di pihak lawan. Karena itulah, diam-diam sudah timbul niat mengundurkan diri dalam hatinya. Dalam pada itu Hoa Tian Hang sudah lantas bicara, Aha, kiranya tempatku yang sepi ini telah kedatangan tiga tokoh kengow yang kenamaan, memang aku sudah lama kagum atas nama kalian, maafkan aku tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya. Terutama burung piaraanku yang tidak kenal aturan itu. Haraplah dimaafkan. Dan numpang tanya, entah ada keperluan apakah atas kunjungan kalian ini? Lehok Sing paling tidak sabar, segera ia mendahului menjawab. Sungguh menyesal kami mesti mengganggu ketenteraman Hoa Lo Sian Sing. Soalnya karena aku mendapat perintah kau cu kami untuk membawa pulang seorang pemuda. Shi Kang, entah pemuda yang dimaksudkan ini adakah berada di rumah Hoa Lo Sian Sing? Dan kalian berdua ini, apakah juga datang dengan tujuan yang sama tanya Hoa Tian Hang? Benar, sahut im sengkoh. Bocah Shi Kang itu telah bersalah kepada majikan Kim Eng Kiong sebagai orang yang mendapat catu dari Kim Eng Kiong, terpaksa aku harus ikut campur urusannya. Segera Ouyang Jin Imau juga berkata, dan Kang Xiao Hiap itu juga ada sedikit urusan dengan aku. Jika dia berada di sini sudilah suruh dia keluar untuk bertemu. Di dalam rumahku memang benar ada seorang pemuda Shi Kang, sahut Hoa Tian Hang dengan tenang dan tegas. Tapi orang yang tinggal di rumahku, betapapun adalah tetamuku. Maka harap maafkan, terpaksa Lofau juga akan ikut-ikut campur urusan ini. Hi, jadi engkau akan membelanya jasru im sengkoh dengan dingin. Berbareng ke sepuluh dejarinya mendadak menjulur ke depan terus mencakar ke arah Hoa Tian Hang. Eh, hati-hati jalanan licin sekonyong-sekonyong tiong-tiang tong ikut berseru sambil sedikit membungku. Belum lenyap suaranya, mendadak kaki Im sengkoh terasa pegal hingga langkahnya hampa hampir-hampir ia terpeleset jatuh. Maka terdengarlah kerat sekali, kukunya yang panjang itu menancap di batang pohon, dengan demikian terhindarlah diadari sempojongan. Ja, ja memang benar, aku sendiri yang sudah pikun rupanya, seru Hoa Tian Hang. Kemudian, masakan pasang ngomong dengan tetamu, delia rumah, sejukurlah ada tiong laute yang telah memperingatkan aku, dan setelah merandek sejenak lalu sembungnya pula dengan tertawa, atas kunjungan tamu-tamu dari jauh ani, silakan duduklah di dalam, kalau ada urusan, dapatlah kita bicarakan lebih terang. Kira bagaimana Kang Xiao Hiap telah bersalah pada kalian, urusannya aku masih belum jelas. Pabila kalian dapat mempercayai diriku, biarlah aku bersedia menjadi hakim bagi kalian. Kalian adalah tamuku semua, aku pasti takkan mengeloni salah satu pihak. Jika Kang Xiao Hiap benar-benar bersalah, tidak nanti aku membelanya. Ai dua hari ini hujan rimcik-rimcik, jalanan penuh lumut pula, harap kalian berjalan dengan hati-hati dan jangan terpeleset. Begitulah dengan tanya-jawab mereka, serangan Im Sengkoh kepada Hoa Tian Hang tadi dikatakan mereka sebagai terpeleset. Bahkan Tiong Tiang Tong pakai berpura-berpura membungkut maju dan berkata, Im Lo Chiampua apakah sekiranya perlu aku memayang engkau? Keruan Im Sengkoh serba konjol sudah dibokong masih digoda dan diejek pula, tapi terpaksa ia telan mentah-mentah. Sebab kalau dia menggembor, itu berarti dia mengakui telah terjungkal di hadapan orang banyak diam-diam ia pikir. Ku dengar katanya pengemis ini telah berhasil meyakinkan Kun Go Anit Kikeng untuk mana aku belum mau percaya siapa duga ia benar-benar sudah dapat mengerahkan tenaga murninya untuk menutup dari jarak jauh. Ketika melihat Tiong Tiang Tong berlagak hendak memayangnya, ia khawatir kena diselomoti pula, maka cepat ia tutup antrohiatsu di atas badannya, lalu menyahut dengan dingin, aku masih sanggup berjalan sendiri, tidak perlu kau pura-pura rajin. Lalu ia pun cabut kukunya yang menancap di batang pohon itu. Hanya dalam sekejap saja ternyata daun bunga pohon itu sudah sama laju dan rontok jatuh berhamburan. Mau tak mau Tiong Tiang Tong terkesiap juga pikimja. Hitim kau terkenal lihai menggunakan racun, dan niata memang bukan omong kosong belaka. Pabila aku kena dicakar sekali olehnya, andaikan tidak mati juga pasti akan sakit keras. Sementara itu Hoa Intik sudah selesai mengatur ruangan dalam, di atas dua meja batu tersedia minuman dan panganan. Keng Hei Tiong juga membantu mengatur seperlunya. Ketika sudah mengundang tetamunya masuk, Hoa Tianhang lantas berkata, Sudah sekian jauhnya kalian menempuh perjalanan tentu sudah sangat lelah. Silakan minum-minum dulu ini adalah enlutai oleh-oleh kawan yang membawanya dari losan dan ini adalah sekadar panganan buatan putriku sendiri. Lohu tiada sediakan makanan enak, harap jangan dibuat tertawa. Sekonyong-konyong lehok sing melesat maju, tahu-tahu ia sudah berada di hadapan Keng Hei Tiong dan seninya. Dengan maksud baik aku suruh Kim Osoan menghantar pulang kau mengapa di tengah jalan engkau malah melarikan diri bahkan melukai binatang piaraanku itu. Kau cu ingin melihat kau nah sekarang juga marilah ikut pergi padaku, berbareng tangannya mengulur, segera ia gunakan Kim Najil Hoat untuk menangkap Keng Hei Tiong. Plak mendadak Helbian memapak juga dengan tangannya hingga kedua telapak tangan masing-masing lantas melengket menjadi satu. Dengan muka merah padam dan otot bijau menonjol, diam-diam lehok sing membatin, wah, tidak terduga lekang bocah ini ternyata begini tinggi. Sebenarnya, aku tidak ingin melukai dia, tapi kini terpaksa aku mesti berbuat sebisanya untuk menawannya kemban untuk memenuhi tugas kewajibanku kepada kau cu boleh jadi terpaksa aku harus menggunakan siueo imset Keng. Maka mendadak Keng Hei Tiong merasa satu arus hawa dingin telah menyerang ke dalam badannya melalui tangan lawan, meski dia memiliki ilmu pelindung badan, tapi dalam sekejap itu ia pun merasa kedinginan sekali. Diam-diam ia pun memikir, sebenarnya aku tiada bermaksud melukainya tapi dia telah keluarkan siueo imset Keng Yang Keji ini terpaksa aku harus balas menyerangnya dengan Xiao Yang Hian Keng. Xiao Yang Hian Keng itu adalah ilmu warisan Lucy Nio. Kisu yang diciptakan Lucy Nio ini dahulu sengaja diyakinkan untuk melawan siueo imset Keng yang menjadi kemaran Beng sebelum masa hitung. Gurunya Heian, jaitu Kim Siih telah memperoleh juga kunci pelajaran Xiao Yang Hian Keng itu dari Kok Chi Hoa Jauk merupakan murid tunggal Lucy Nio setelah dikombinasikan pula dengan berbagai ilmu suat lain. Kim Siih banyak mendapat manfaat dari ilmu Xiao Yang Hian Keng itu hingga lebih sempurna, bukan saja sudah cukup untuk melawan siueo imset Keng bahkan sudah dapat menghancurkan ilmu lawan itu. Karena itulah, segera Lehok Sing merasakan suatu arus hawa hangat mendesek keluar dari telapak tangan Keng Hei Tian hanya sekejap saja rasanya nyaman memabukan seperti di pagi hari di musim semi. Keruan ia terkejut dan cepat-cepat mengerahkan tenaga murninya lebih hebat. Siulo Imset Keng yang dilatihnya itu sudah mencapai tingkatan ke-8 dan hampir-hampir mencapai tingkatan ke-9 yang merupakan tingkatan terakhir maka dapatlah dibayangkan betapa hebat tenaganya setelah diakerahkan dengan sepenuhnya. Keng Hei Tian sendiri meski sudah mencumpelajari Xiao Yang Hian Keng namun kekuatannya masih kurang, kalau dipakai untuk melawan Lehok Sing paling-paling cuma di atas angin sedikit. Maka hanya sebentar saja Keng Hei Tian sudah mandi keringat dingin, sebaliknya Lehok Sing basah kujuk dengan keringat gerah. Kedua orang sama-sama terkesiap dan insaf bila saling bertahan lebih lama tentu keduanya akan sama-sama rugi. Maka tertawalah Tiong Tiang Tong katanya, rupanya kalian berdua adalah sobat lama pantasan sekali ketemu lantas berjabatan tangan begini sampai tidak mau terlepas. Eh lebih baik duduklah untuk bicara lebih jauh, habis itu, pelahan-lahannya ke bas lengan bajunya dan aneh juga lengan bajunya yang pan yang itu mirip sebilah pisau yang tajam dan tepat memotong di tengah-tengah kedua orang itu seketika kedua tangan mereka itu terpisah dan sama-sama tergentak mundur. Kiranya Tiong Tiang Tong telah menggunakan Kun Go An It Ki Itang dengan tenaga murni yang tanpa wujud dia pisahkan tenaga dalam kedua orang yang melengket itu. Dalam hal demikian seboarnya bukanlah Kun Go An It Ki Keng Ketua Kepang itu lebih hebat daripada Siu Lo Im Set Keng Le Hok Sing atau lebih kuat daripada Siu Yang Hian Keng Keng Hei Tian, tapi disebabkan tenaga kedua orang tersebut belakangan ini seimbang, ditambah pandainya Tiong Tiang Tong memisah makanya sekali ke bas lantas jadi. Keng Xiaoh Hiap, kata Hoa Tian Hang kemudian. Lehu Kau Chu bermaksud mengundang engkau pergi menemui Kau Chu mereka, apa kau mau? Maksud kebaikan lehu Kau Chu biarlah ku terima di dalam hati saja, sahut Hoa Tian. Sementara ini aku masih akan mencari. Dulu ayah dan guruku, bila kelak ada kesempatan, tentu aku akan pergi menemui Kau Chu kalian. Akan tetapi Kau Chu telah pesan padaku, betapapun harus membawa pulang engkau, ujar Le Hok Sing. Aneh juga, sebenarnya ada permusuhan apakah hantara Kang Xiaoh Hiap dengan Tian Mo Kau kalian tanya Hoa Tian Hang? Le Hok Sing menjadi melengak terpaksa ia menjawab, tidak ada. Jika begitu, apa Kau Chu kalian sungguh-sungguh hendak mengundang tamu Tian Hang menegas? Benar, sahut Hoa Sing. Di waktu kecilnya, Kau Chu kami pernah memeliharanya, walaupun waktunya tidak lama tapi Kau Chu sesungguhnya sangat sayang padanya. Dan sesudah sekian lamanya tidak berjumpa, agaknya beliau merasa kangen juga. Kejadian itu adalah di waktu aku berusia 8 tahun, kata Heian dan Tian Mo Kau Chu telah kirim bawahannya memancing ilmu silatayahku, karena khawatir ayah membocorkan rahasia mereka, makanya aku diculik mereka sebagai sandera. Tapi apapun juga Tian Mo, Kau Chu memang cukup baik terhadap diriku. Jika engkau sendiri sudah mengaku demikian, sepantasnya kau ikut padaku untuk menemuinya, selah Hoa Sing dengan Girang. Ja sebab itulah maka aku pun tidak dendam padanya, demikian Heian melanjutkan. Bahkan aku berterima kasih kepada maksud baiknya. Cuma sayang aku sekarang ada urusan penting yang tak dapat ditunda. Maka biarlah kelak. Kalau urusanku sudah selesai, ayah dan suhu sudah ku ketemukan tak kalah mana tanpa diundang juga aku akan pergi menjenguk beliau bersama guruku. Setauku, bukan saja guruku ingin bertemu dengan Tian Mo Kau Chu, bahkan ia pun sangat ingin menemui engkau, Leho Kau Chu. Mendengar Kang Heian menjinggung gurunya, jaitu Kim Si Ih kembali Leho K Sing melengak dan terkilas semacam mimik wajahnya yang aneh. Maka berkatakan Ho Tian Hang dengan tertawa, jikalau bocah ini toh tiada permusuhan apa-apa dengan Kui Kau, Agamat Wan, dan Kau Chu. Kalian juga mengundangnya dengan maksud baik urusan ini menjadi mudah dibicarakan. Mengundang tamu harus terjadi atas suka sama suka, jika yang diundang tidak mau rasanya toh tidak mungkin menjeretnya ke sana secara paksa. Leho Kau Chu menurut aturan pantas, betul tidak kataku ini. Leho K Sing menjadi gelagapan dan susah mendebat lagi, sahutnya dengan tergagap-gagap, menurut aturan, pantasnya memang begitu. Tapi, ha ha ha, Tiang Tong bergelak ketawa, rupanya engkau khawatir bertanggung jawab kepada Kau Chu mu bukan? Baiklah begini saja, engkau boleh tumplek urusan ini atas diriku. Pulanglah kau dan katakan bahwa Kang Xiao Hiap ini adalah sobat baikku Tiang Tiang Tong dari Keipang Utara, kami berada bersama, engkau tak dapat mengundangnya, jika Kau Chu kalian marah, suruh dia marah padaku saja. Leho K Sing sudah menyaksikan Kun Go Anit Ki Kang ketua Keipang itu, ia pikir kalau mesti pakai kekerasan, memang tidak salah kalau susah mengundangnya begini saja. Bahkan tidak perlu pengemis ini ikut turun tangan, menempur. Pemuda itu saja aku pun tidak sanggup menangkapnya. Karenanya ia menjadi bungkam tak bisa bicara lagi. Leho Kau Tiw, tiba-tiba Im Sengkoh buka suara, engkau tidak jadi incar orangnya, tapi apakah barang mestikanya juga kau lepaskan? Bukankah kau bilang kedua benda mestika itu sebenarnya adalah milik keluarga Le Kalian? Hei Tian menjadi gusar, katanya dengan dingin, pedang dan baju pusak aku ini adalah pemberian guruku, aku sendiri tidak tahu benda-benda berasal milik siapa. Untuk diberikan padamu tiada susahnya, tapi harus minta Idin dulu kepada guruku. Bila Suhu bilang boleh kasih, tak usah diminta, elak pasti akanku hantar sendiri ke rumahmu. Berulang kali Kang Hei Tian menjebut gurunya, dan setiap kali hati Leho K Sing seakan akan tertusuk jarum. Mendadak ia mi lonyat bangun dan berseru, sudahlah, tidak perlu banyak omong lagi. Terus terangku katakan, yang mengincar barangmu adalah mereka dan bukan aku. Nah, aku takkan ikut campur lagi, terserahlah pada kalian. Habis bicara terus saja ia bertindak keluar dengan cepat, hanya sekejap saja aman kemosoan sudah terdengar sangat jauh untuk kemudian lantas lenyap. Nah, urusan pertama sudah selesai, ujar Hoa Tian Hang dengan tertawa. Dan kalian ini ada percecokan apa dengan Kang Sioh Hiap? Coba katakanlah. Aku ada urusan sedikit. Biarlah aku bicara lebih dulu, seru Au Yang Jinio. Segera ia pun berbangkit dan berkata dengan tersenyum, Wan Ji, apakah kau bicara sendiri atau aku yang mengatakan? Wajah Pao Yang Man tampak merah jengah dan menunduk. Au Yang Jinio tertawa, katanya, Bocah ini menjadi malu-malu di depan orang asing, Biarlah aku saja yang mewakili bicara. Kang Siang Kong. Wan Ji ikut datang ke sini. Maksudnya pertama Jalah ingin minta maaf padamu, Kedua kalinya Jalah hendak mengaturkan terima kasih padamu. Kemarin dulu ia telah pasang perangkap hendak meracuni engkau, Tindakannya itu adalah atas perintah gurunya dan terpaksa dilakukannya. Ucapan Au Yang Jinio ini benar-benar di luar dugaan orang dan mengherankan. Semula orang menyangka datangnya itu juga akan cari perkara, Siapa tahu justeru datang untuk minta maaf. Maka jawablah yetian, Memangnya aku juga tidak menyalahkan dia. Keruan yang paling konjol adalah Im Sengkoh, Saking gusarnya sampai wayahnya merah padam serta ketawa-ketawa mengejek. Namun Au Yang Jinio tidak menggubrisnya ia menyambung lagi, Dan kemarin engkau seorang diri telah sedih pergi menolong Wan Ji. Menurut aturan bulin ia telah melanggar pantangan perguruan dan seharusnya mendapat hukuman, Tiada sangkut laut dengan orang luar dan orang luar pun tidak pantas ikut campur. Namun apapun juga tindakanmu itu timbul dari maksud baikmu untuk menolongnya maka kami tetap ingin mengucapkan terima kasih padamu. Tidak perlu pakai terima kasih segala, sahut yetian. Malahan aku yang harus minta maaf pada kalian karena aku tidak paham peraturan kalian hingga hampir-hampir bikin susah pada Au Yang Koh Neo. Karena yang ku ketahui biasanya jalah guruku sangat baik dan amat sayang padaku, Maka aku pun mengira setiap guru di dunia ini juga pasti sayang. Pada muridnya. Dari itu waktu aku melihat Im Lo Chiampuah hendak menghukum muridnya dengan kera keji, Tak tertahan aku lantas tampil ke muka untuk membelanya. Saking marahnya Im Seng Koh menengadah sambil terbahak, serunya kemudian, Harta, sungguh saudaraku yang sangat baik tak tersangka bahwa hari ini engkau telah putar haluan dan membantu orang luar malah. Hektometer, mungkin dalam pandanganmu bocah itu sudah bukan orang luar lagi. Hahaha daripada cuma bicara saja, mengapa tidak kau berikan sekalian Wah Ji, tanggul dan waktu lahir seseorang, Sinona? Tanda petik. Titik M. Toa Chi, selau yang Jin Yo tiba-tiba dengan tertawa dingin, Ketentuan waktu tiga tahun hanya tinggal beberapa hari lagi sudah akan habis, Maka aku ingin mengambil kembali Wan Ji terlebih dulu. Sebelum aku tinggalkan rumah, putaramu cuma tinggal mempelajari caimah Chi yang ho'at, ilmu pukulan memotong urat nadi, lebih lengkap, Untuk itu aku sudah minta ayahnya Wan Ji suka mengajarkan padanya, selesai itu putaramu pun boleh lantas pulang, Rasanya dalam beberapa hari ini juga tentu ia pun sudah sampai di rumah. Apa yang kau suruh dia belajar sudah selesai diperolehnya kalau kau tidak percaya boleh coba kau mengujinya. Nah sampai di sini urusan kedua keluarga kita sudah kutunaikan sebagaimana mestinya. Wan Jelekas kau mengaturkan terima kasih kepada budi gurumu selama tiga tahun mengajar padamu ini. Kiranya di antara mereka ada pertukaran putra-putri untuk belajar silat pada keluarga masing-masing. Aoyang Jinio suruh putrinya mempelajari kepandayan menggunakan racun dari Im Sengkoh sebaliknya Im Sengkoh suruh putranya mempelajari ilmu-ilmu tunggal dari keluarga Aoyang, Keduanya memupakat dengan batas waktu selama tiga tahun. Kini mendadak Aoyang Jinimar menjebut putranya mau tak mau Im Sengkoh menjadi kualir. Kalau Aoyang Jinio berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan putranya itu maka kata-kata ejekan yang sebenarnya hendak dilontarkan pula itu tidak berani diucapkan lagi. Tapi karena mendongkolnya masih belum terlampias maka ketika Aoyang Wan menjura padanya ia sengaja tidak sudi menerima sambil melengos, katanya dengan dingin, jikalau hubungan guru dan murid sudah putus, kelak juga tidak perlu lagi menjebut guru padaku, dan penghormatan sebesar ini aku tidak berani menerima. Baik juga, seru Anyang Jinio. Jika begitu, anggaplah kita telah mengadakan suatu jual beli yang adil masing-masing tiada yang utang budi kepada siapapun. Engkau tak mengaku murid lagi pada Wan Ji maka aku pun tidak berani mengaku sebagai guru putramu. Baiklah, urusan selesai sampai di sini saja, marilah Wan Ji Luta pergi. Titik nah, kembali suatu urusan diselesaikan pula, ujar Hoa Tianhang dengan tertawa. Hakikatnya kami tiada permusuhan apa-apa dengan Kang Xiang Kong, maka tak bisa dikatakan penjelesaian segala, kata Aoyang Jinio dengan tertawa. Baiklah, jika begitu, bila Jinio ada urusan, lohu tidak minahan lebih lama lagi, ujar Hoa Tianhang. Dan harap Jinio suka sampaikan salamku kepada suamimu, katakanlah dahulu lohu tidak tahu maka telah berlaku semirono padanya. Tanda petik. Hahaha, selau yang Jinio sebelum ucapan orang selesai. Kejadian lama itu buat apa diungkat-ungkat lagi? Pabila Hoa Locian PWE ada waktu luang, silakan jalan-jalan ke Cong Lemsan di atas gunung sana kami pun ada menanam berapa. Jenis rumput obar untuk mana masih diharapkan Hoa Locian Pua suka memberi penilaian seperlunya. Ah, Jinio suka merendah saja, sahutian Hong. Lewat tahun kalau sempat lohu tentu akan kekunjung ke tempatmu sekarang maafkan lohu tidak menghantar lebih jauh lagi. Segera Aoyang Jinimar membawa kedua puterinya bertindak keluar, sampai di ambang pintu, mendadak ia merandek dan berpaling, katanya pula dengan tertawa, dan bila Kang Siang Kong ada tempo, harap juga suka berkunjung ke Cong Lemsan kami. Sekilas Kang Hietiao melihat sinar mata Aoyang Wan juga lagi mengerling ke arahnya, wayah Hietian menjadi merah dan lekas-lekas menunduk, sahutnya dengan samar-samar, terima kasih, cuma, cuma urusanku masih banyak entah, entah kapan baru ada kesempatan. Dalam pada itu Im Sengkoh mengikuti kejadian itu dengan ketawa-tawa dingin. Keruan wayah Kang Hietian semakin merah. Namun Aoyang Jinio tidak ambil pusing kepada sikap Im Sengkoh itu ia ajak kedua puterinya dan berangkat pergi. Sekarang datanglah giliranmu, Im Lo Chiampo kata Hoa Tian Hang kemudian. Engkau ada permusuhan apa dengan Kang Xiao Hiap hingga berapa kali engkau akan mematikan dia? Sekarang aku toh sudah tinggal sendirian, apa yang dapat ku katakan lagi sahut Im Sengkoh dengan tertawa dingin. Tian Hang menjadi kurang senang, katanya, Tiong Pang Chu dan aku yang tua bangka ini Ibuklah manusia yang suka menang dengan jumlah lebih banyak. Asal engkau dapat bicara masuk di akal menurut aturan, segera aku akan suruh Kang Xiao Hiap minta maaf padamu. Selamanya aku tidak pernah bicara tentang aturan dengan orang, sahut Im Sengkoh dengan dingin. Iebi-iebi dalam urusan ini untuk bicara juga sulit. Jika kalian hendak tanya soal aturan, silakan tanya saja kepada pemilik Kim Engkyong. Tian Hang melengak, segera ia tanya Hiatian, Kang Xiao Hiap apakah hengkau juga ada perselisihan apa-apa dengan tuan rumah Kim Engkyong? Hakikatnya aku tidak kenal siapakah gerangan tuan rumah Kim Engkyong, sahut Hiatian. Cuma aku memang pernah mewakili Kok Chiang Bun dari Bin Sanpei menerima kartu undangannya. Jika begitu, urusannya menjadi mudah, ujar Tian Hang. Aku juga telah menerima undangan cujin, majikan, dari Kim Engkyong itu. Hari Tiong Hiu tahun ini aku dan Kang Xiao Hiap pasti akan hadir dalam perjamuannya. Tatkala itu biarlah kami akan tanya berhadapan padanya. Sekarang silahkanlah Im Lociampuwe. Tiba-tiba Im Sengkoh mendulik, katanya dengan dingin. Hektometer biarpun lo pocu, nenek rejot, tahu bukan tandingan kalian, tapi sekali sudah datang ke sini betapapun tidak boleh pulang begini saja paling tidak juga aku ingin belajar kenal sedikit kepandayan cuan rumahnya. Bagus ru Tiong Tiang Tong dengan gusar. Marilah aku saja yang belajar kenal dengan ilmu menggunakan racun dari Hitik Ingkau kalian. Tiong Pangcu, sabut Im Sengkoh. Jika engkau bermaksud memberi pelajaran kita boleh berjanji pada lain waktu, hari ini yang ingin ku kenal adalah ilmu kepandayan yang paling diagulkan Hoa San Ehun. Jika begitu, engkau adalah tamu dan aku adalah tuan rumah, silakan pihak tamu mengatakan care caranya, kata Hoa Tian Hong. Apakah engkau pasti akan turut care apapun yang kuajukan Im Sengkoh menegas dengan dingin? Sudah tentu, orang si Hoa bukan manusia yang suka ingkar janji, sahut Tian Hong dengan tawar. Nah ilmu apa yang engkau hendak uji asal engkau katakan, pasti akan ku terima dengan baik. Bukankah barusan sudah ku katakan akan menguji ilmu kepandayan yang paling engkau agulkan, kata Im Sengkoh. Hoa Tian Hong tentang ilmu silatmu yang tinggi itu, memang harus diakui aku bukan tandinganmu. Tapi maafkan ucapanku yang kurang pantas ini bahwasannya apapun juga ilmu silatmu juga belum terhitung nomor satu di dunia ini. Sebab itu, Lopo Chu bilang ingin belajar kenal dengan kepandayan yang paling engkau agulkan, dengan sendirinya bukan untuk belajar kenal dengan ilmu silatmu, tapi adalah ingin menguji ilmu pertabibanmu. Ilmu pertabibanku juga tidak berani dikatakan nomor satu di jagad ini, sahut Tian Hong dengan tersenyum. Tapi sesungguhnya menguji ilmu pertabiban akan lebih halus daripada bertanding ilmu silat. Nah kera pertandingan bagaimana yang engkau inginkan? Lopo Chu tidak mahir ilmu pertabiban. Tapi apa yang ku pelajari justru berlawanan dengan kau, kata Im Sengkoh. Engkau menolong orang dengan ilmu tabib, sedangkan aku membunuh orang dengan tacun. Makanya aku juga bukan hendak bertanding ilmu tabib dengan kau. Kata-kata bertanding itu lebih baik dihilangkan, tapi lebih tepat dikatakan aku ingin menguji ilmu tabibmu. Lebih tegas lagi. Dapatku katakan ingin menguji ilmu kepandayanmu dalam memunahkan racun. Cobalah apakah kepandayan menggunakan racun diriku lebih ihai ataukah kepandayanmu memunahkan racun lebih tinggi? Baiklah, jika begitu biarlah ku terima, sahutian Hong. Engkau boleh gunakan racunmu dan aku akan meminumnya di hadapanmu. Pabila kepandayan ku memunahkan racun kurang tinggi biarpun mati aku tidak menyesal. Nah, jadi tidak kera demikian. Namun Im Sengkoh menggeleng kepala, katanya, engkau sendiri telah berkata aku yang mengemukakan caranya. Jika menurut ucapanmu ini bukankah aku yang menuruti kera yang kau usulkan? Aku pikir caraku ini adalah kera yang paling berbahaya makanya ingin ku coba di hadapanmu tapi kalau engkau ada kera lain silakan bicara, tetap akan ku turut, sahut hoa Tian Hong dengan menahan gusar. Baiklah, akan ku katakan sekarang caranya, ujar Im Sengkoh. Kedua tangan Lopocu ini pernah direndam dalam air racun dari berbagai jenis racun ular yang paling jahat dan dapat digunakan sesuka hati siapa yang terkena, kalau enteng akan jatuh sakit payah bila berat seketika hancur lebur tubuhnya nah. Hoa Tian Hong bila Lopocu melukai seseorang dengan tangan berbisa ini, dapatkah engkau menjembuhkannya di dalam waktu satu jam? Di waktu bicara, sinar Matu Im Sengkoh mengincar ke arah Chang He Tian dengan penuh kebencian. Tak usah diragukan lagi, pasti dia bermaksud menggunakan pemuda itu sebagai sasaran untuk menguji pukulannya yang beracun. Tiong Tiang Tong menjadi gusar, segera ia bermaksud mendamperat kekurangan nyaran nenek keji itu. Tapi tiba-tiba tampak Hoa Tian Hong telah bergelap ketawa orang tua itu lantas berbangku dan berkata titik L.M. Sengkoh kira-kira sudah ada satu diam belum kedatangan kalian di sini? Im Sengkoh bingung oleh pertanyaan itu ia coba memandang bajangan sinar matahari, lalu menjawab, Ja belum ada satu jam kemanya tapi apa sangkut pautnya dengan urusan menguji kepandaianmu? Sudah tentu besar sangkut pautnya kata Tian Hong dengan tertawa. Sebab apa yang hendak kau uji sejak tadi sudah ku kerjakan dengan baik? Nah boleh coba kau ikut padaku untuk memeriksanya. Ajakan Hoa Tian Hong ini bukan saja membuat bingung Im Sengkoh bahkan Tiong Tiang Tong dan Cang Hei Tian juga merasa tidak mengerti. Sejak datang tadi Im Sengkoh toh tidak pernah melukai siapa-siapa, mengapa Hoa Tian Hong mengatakan sudah melakukan ujian itu? Sembari berkata Hoa Tian Hong mendahului bertindak keluar, dengan rasa sangsi terpaksa Im Sengkoh mengikutnya keluar. Ia lihat Hoa Tian Hong menunjuk pada pohon di depan rumah itu dan berkata, Im Sengkoh lihatlah, bukankah ini adalah pohon yang engkau bikin mati tadi tapi aku yang tak becus ini sudah dapat menjahatkannya dan hidup segar kembali. Memang benar. Pohon itu tadi sudah kering dan laju tapi kini daun tampak segar bugar dan tetap hidup subur. Pabila tiada bekas tusukan kuku Im Sengkoh tadi, sungguh tiada seorang pun yang mau percaya bahwa pohon itu tadi sudah pernah kering dan laju. Keruan Im Sengkoh ternganga dan tak bisa bicara lagi. Sebaliknya Tiong Tiang Tong lantas terbahak-bahak, serunya. Bagus, bagus. Sungguh ilmu tabib yang sakti. Tadi aku cuma melihat engkau mengusapi sebentar di batang pohon itu, siapa tahu dam diam engkau telah gunakan ilmu andalanmu untuk menjahatkan pohon itu. Nah, Im Sengkoh apa yang dapat kau katakan lagi? Menjembuhkan pohon berpuluh kali lebih sulit daripada menjembuhkan manusia. Sebagai sama-sama kaum ahli apakah masih perlu lagi dijelaskan? Dalam keadaan demikian, Im Sengkoh benar-benar mati kutu dan tak bisa buka suara lagi. Pertama, soal ujian yang dia usulkan cuma minta Hoa Tianhang menjembuhkan dalam waktu satu jam dari apa-apa yang kena dilukai oleh tangannya yang beracun itu, walaupun maksudnya tentu manusia yang dilukai, tapi waktu bicara tadi tidak secara tegas-tegas dinyatakan manusia yang dia maksudkan. Dengan sendu Jijaho Atianhang sudah boleh dikata telah memenuhi sejaratnya walaupun pohon yang dapat disembuhkan olehnya. Kedua, menjembuhkan pohon luka memang benar jauh lebih sulit daripada menjembuhkan manusia, sebab dajah hidup manusia lebih kuat daripada pohon. Lebih-lebih orang yang tinggi lekangnya akan lebih kuat melawan keracunan. Misalnya Kang Hei Tian, Im Sengkoh sendiri tidak jaken dapat membinasakan dengan pukulan berbiasa, harapannya juga cuma membuat pemuda itu menderita saja, paling banyak juga cuma menjadi cacat. Dasarnya Im Sengkoh memang cuma andalkan kelihayan ilmu racunnya, tapi kini pukulan berbisa yang diagulkannya itu telah kena dipecahkan orang, itu berarti dihadapan Hoa Tianhang tiada sesuatu kepandainya yang dapat dipakai lagi, bila dia berani rawal terus, tentu akhirnya akan makan getahnya sendiri. Berpikir demikian, hilanglah kegarangan. Nenek itu terpaksa katanya, Ja, ilmu tabibmu memang benar-benar sakti, sungguh aku sangat kagum. Nah sampai berjumpa dalam perjamuan di Kim Engkiong. Sampai berjumpa dan maafkan lohu tidak menghantar lebih jauh, sahut tinghang dengan tertawa. Sekembalinya ke dalam rumah, dengan terbahak-bahak Tiong Tiang Tong berkata, Haha, minuman dan panganan lezat ini tiada terganggu sedikitpun oleh mereka, ini benar-benar rejekiku yang besar, biarlah aku mengganyangnya habis-habisan. Tia, ayah tadi aku benar-benar khawatir bagi kalian, kata Impik tiba-tiba. Kukatireng kau tak sanggup melawan nenek galak itu. Pabila dia menggunakan Kang Siang Kong untuk menguji pukulannya yang berbisa, wah benar-benar runyam. Aba, Tia yang baik orang baru kenal sudah kau kualirkan, kenapa kau tidak kualir bagi pengemis yang sudah kau kenal lama ini, Ha, kata Tiang Tong dengan tertawa sambil menjejalkan panganan ke dalam mulutnya. Malahan tadi aku sudah ambil risiko keracunan untuk menerima serangan siulo imsat Kang dari leku kau cu itu, tapi kau toh tidak khawatir bagi keselamatanku. Semua orang tahu ilmu silatmu sangat tinggi, kenapa aku mesti khawatir bagimu sahut Impik. Oho, padahal orang Kang Siang Kong adalah murid tunggal Kim Tai Hiap, kau berani mengatakan ilmu silatnya rendah? Dan kau toh berkhawatir baginya ujar Tiang Tong dengan tertawa. Sebagai pemuda yang polos dan masih hijau. Hei Tian tidak tahu kalau ucapan pengemis itu ada udang dibalik batu, ia lantas berkata, ah mana aku dapat dibandingkan dengan Tiong Pang Chu. Hari ini aku dapat terhindar dari kesulitan, semuanya berkat bantuan Hoa Lo Chiampo dan Tiong Pang Chu berdua. Dengan ucapan Kang Hei Tian yang sungguh-sungguh ini, Tiong Tiang Tong menjadi tidak enak untuk bergurau lagi. Maka katanya, bicara sesungguhnya, tadi aku pun rada khawatir. Dengan sekaligus gembong iblis itu telah datang serentak, pikirku pasti akan terjadi pertempuran sengit, siapa duga satu persatu iblis-iblis itu dapat dinyahkan dengan mudah lebih-lebih. Caramu mengenyahkan Imio Tai Po itu benar-benar di luar dugaan siapapun juga dan sangat bagus. Tapi mendadak Hoa Tian Hang mengkerut kening, katanya, tidak, lagak lo pocu itu cuma garang di luar saja tapi dijeri di dalam, sejak mula aku sudah menduga dia pasti akan mundur teratur. Sebaliknya yang paling mengherankan aku adalah si kapau yang jinimau itu. Mereka suami istri adalah orang-orang yang keji dan culas, bicara tentang kelihayan, sesungguhnya dia masih di atas Imlo Po Chu itu, tapi hari ini dia mau bicara dengan begitu baik benar sangat di luar dugaanku. Suaminya pernah dikalahkan olehmu, dengan sendirinya dia cukup kenal gelagat, ujar Tiang Tong. Namun Hoa Tian Hang cuma menggeleng tanpa berkata lagi. Kulihat mereka ihu dan anak benar-benar sangat berterima kasih kepada Kang Siang Kong setelah Hoa Inpik tiba-tiba. Kang Siang Kong nona Ouyang itu sesungguhnya sangat baik padamu tapi kenapa engkau begitu sungkan bicara tadi orang mengundang engkau ke rumahnya mengapa engkau lantas menolaknya begitu saja? Sekali ini Kang Hei Tian yang merasa jengah, dan Inpik tertawa. Dalam pada itu Hoa Tian Hang masih tetap diam saja seperti lagi merenungkan sesuatu. Sejak mula ia sudah dapat melihat si gadis Aoyang Wan Lu jatuh hati kepada Kang Hei Tian tapi dari sesama orang Kang Ouyang sudah lama didengarnya tentang tindak tanduk Ouyang Jin Youyang Keji itu lahirnya saja ramah tamah, tapi batinnya kejam. Sekalipun demi puterinya ia tidak ingin mempersulit Kang Hei Tian tapi toh tidak seharusnya merendah diri sebegitu rupa. Lebih-lebih diriku pernah bercepok dengan suaminya, terhadap diriku tidak mungkin mereka lupakan kejadian itu seperti dikatakan ia tadi sebab suami istri mereka itu sekali-sekali bukanlah manusia yang berjiwa sebesar itu. Karena pikiran itulah Hoa Tian Hang pikir untuk selanjutnya harus lebih hati-hati menghadapi orang dari keluarga Aoyang itu. Melihat Hoa Tian Hang termenung tanpa berkata, Tiong Tiong Tong salah sangka kakek Si Hoa itu lagi memikirkan masa depan putrinya. Makalah coba memilukan pokok petembicaraan katanya, Kang Xiao Hiap, apakah hengkau juga akan pergi ke Kim Eng Kiong sana? Jika begitu, kebetulan dapat berangkat bersama-sama Hoa Lo Chiampuwa. Intik, kau juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk ikut ayahmu keluar untuk menambah pengalaman. Ucapan Tiong 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 Tong itu maksudnya tidak bergurau lagi tapi dengan sungguh-sungguh ia ingin menjodohkan Kang Hei Tian dan Hoa Intik dengan ikut sertanya gadis itu, dengan sendirinya kesempatan mereka untuk berkenalan lebih rapat menjadi lebih banyak. Maka berkatalah Kang Hei Tian, Aku justru lagi ingin tanya Hoa Lo Chiampuwa sebenarnya tokoh macam apakah cukong dari Kim Eng Kiong itu. Untuk itu, harap engkau dengarkan suatu ceritaku dulu, kata Hoa Tian Hong, di bawah kaki gunung Altai terdapat suatu negeri kecil yang bernama Masar. Raja daripada negeri Kevjil ini telah digulingkan oleh panglima-panglima bawahannya pada 12 tahun yang lampau, Raja dan Permaisuri terbinasa semua, tapi Raja itu mempunyai seorang putra dan seorang puteri, dalam perebutan kekuasaan itu kedua bocah itu telah hilang tak ketahuan kemana perginya. Mendengar sampai di sini tak tertahan lagi hati Hei Tian tergetar. Ia sudah pernah mendengar cerita tentang negeri Masar itu dari Kim Si I bahkan pernah menyaksikan Kok Tiong Lian adalah puteri Raja Masar yang menghilang itu. Sebab itulah, ia lebih cermat pula mengikuti penuturan Hoa Tian Hong ini. Maka terdengar Hoa Tian Hong sedang melanjutkan. Mendiang Raja Masar itu sebenarnya adalah seseorang tokoh pilihan, konon dalam hal ilmu silat juga mempunyai peyakinan yang sangat tinggi dan sangat suka bergaul dengan orang-orang bulim bahkan beberapa tokoh persilatan dari Tiong Goan dan pernah menjadi tamu undangannya. Cuma kemudian karena usianya agak lanjut dan penyagaan agak lengah, maka Raja itu kena dibunuh oleh seorang Panglima kepercajaannya sendiri serta dapat merebut tahtanya. Dan kemana perginya kedua putera-puterinya itu tiada seorang pun yang tahu. Sesudah Raja Baru naik tahta, demi kepentingannya ia telah mengadakan pembersihan secara besar-besaran banyak orangnya disuruh pergi mencari jejak kedua bocah itu. Akhirnya dapat diperoleh kabar olehnya bahwa kedua anak piatu itu berhasil dibawa lari oleh seorang tamu Raja yang sudah terbunuh itu dan menuju ke Tiong Goan. Raja Baru yang merebut tahta itu ternyata seorang yang angkara murka, begitu pegang kekuasaan, segera ia menerjari jago-jago kepercajaan. Lari negeri Tiantiok telah dapat diundang seorang paderi bernama Pos Yang Konon. Pos Yang Tai Su ini adalah jago nomor satu di negeri Tiantiok, katanya adalah murid terpandai daripada maha guru ilmu silat yang terkenal di seluruh jagad Leong Su Sian Su. Raja Masar yang baru itu telah mengangkat Pos Yang menjadi Kok Su, imam negara, dengan gelar Hoa Tong, raja agama, bahkan khusus dibangunkan sebuah istana untuk paderi itu, istana itu diborib bernama Kim Eng Kiong. Dari itu, Pos Yang Hoa Tong itulah yang menjadi cukong daripada Kim Eng Kiong. Dan bagaimana pula seluk-beluknya perjamuan dalam Kim Eng Kiong pada hari Raja Tiong Hiu nanti tanya Hoa Tiantiok pula. Pos Yang Hoa Tong itu toh tiada hubungan apa-apa dengan Koi Ihyap dari Bin Sanpei, mengapa beliau diundang hadir juga dalam perjamuan itu? Tentang sebabmu sebabnya aku sendiri pun kurang jelas, sahut Hoa Tiantiok yang terang, setelah Raja Masar itu mendapat jago pilihan seperti imam negaranya itu, ia menjadi seperti harimau tumbuh saja. Sejak banyak kelompok suku bangsa di sekitarnya telah kena dimakan olehnya selama belasan tahun ini luas negerinya telah bertambah hampir 10 kali besarnya. Wilayah negeri Masar berada di utara Shing Kiang, jaitu suatu negeri kecil di kaki Gunung Altai, Taisan. Tapi kini wilayahnya sudah meluas sampai di utara Provinsi Kanisyok. Bahkan kekuasaannya juga sudah merembes masuk ke dalam sebagian Provinsi Jinhai. Mendengar sampai di sini kembali hati Hietian tergerak, ia menjadi ingat pada cerita Pek Engkyat dan Tiago bahwa ketika Piausu dari Tinwan Piawokiok di Pak Hiawaktu mengawal satu partai bahan obat-obatan kepada kepala suku di wilayah Jinhai ketika hampir sampai di tempat tujuannya, tahu-tahu barang kawalan itu telah dirampok orang. Kemudian kelompok suku di wilayah Jinhai itu berjangkit penyakit menulari yang jahat hingga hampir mati semua kelompok suku itu, akhirnya daerahnya telah dimakan bersama oleh dua kelompok tetangganya yang lebih kuat. Ketika Hietian menanya Hoa Tianhang ternyata negeri Masar itu adalah salah satu negeri tetangga yang ikut membagi wilayah kepala suku di Jinhai itu. Kemudian Tianhang melandiotkan ceritanya. Di samping itu, pos yang Hoa Tong telah baniyak mengirim jago-jago bawahannya ke wilayah Tionggoan untuk menjelidiki jejak kedua putra-putri raja yang dahulu, dan kabarnya beberapa tokoh bulim yang dahulu pernah menjadi tetamu Raja Masar yang lama itu tahu-tahu telah dibunuh orang. Sedang mengenai kedua anak yang dicarinya itu apakah diketemukan mereka atau tidak, bal itu tidak diketahui. Menurut dugaanku, kedua anak piatu itu mungkin belum diketemukan mereka, ujar Tiong Tong. Ia merandek sejenak, lalu menyambung lagi, setauku, pos yang Hoa Tong itu adalah seorang yang suka bergerak, besar napsunya hendak menyagoi dunia persilatan Tionggoan. Sebabnya dia mengadakan perjamuan dalam Kim Eng Kiong nanti, menurut pendapatku dia mempunyai dua tujuan. Pertama, di hadapan tokoh-tokoh silat yang hadir itu ia hendak pamerkan jelemu silatnya, kedua sekalian ia ingin mencari tahu di mana beradanya kedua anak yang hilang itu. Dari orang-orang yang diundang olehnya sampai seorang pengemis seperti ku juga. Mendapat kartu undangannya apalagi Koi Ihyap sebagai salah seorang ketua cabang persilatan yang terkenal, tentu saja termasuk dalam daftar undangannya. Pandanganmu memang cukup masuk di akal, kata Hoa Tian Hong. Terus terangku katakan, sebabnya aku bersedia menghadiri pertemuan dalam Kim Eng Kiong itu. Tujuanku juga ingin melihat betapa hebat ilmu silat daripada aliran negeri Tian Tiok seperti Po Siang Hoat Ong itu. Dalam pada itu Kang Hei Tian sedang memikir sendiri. Jika demikian, jadi Kok Tiong Lian itu benar-benar adalah putri Raja Masar. Maksud Po Siang Hoat Ong JTU mengundang Kok Lian Hiap suka hadir dalam perjamuannya itu mungkin tidak melulu karena Kok Lian Hiap adalah Chiang Bun Jin dari Bin San Pei tapi disebabkan karena sudah mendapat tahu asal usul murid beliau, itu. Sungguh sayang karena aku harus pergi memenuhi janjinya Ek Pang Cu di PRK KN Gio, maka tak dapat berangkat bersama kalian, kata Tiang Tong kemudian. Dan aku sendiri sebelum pergi ke Kira Eng Kiong juga ingin menuju ke Pegunungan Tang Ra dulu untuk menyambangi Sobat Hai Guruku, jaitu Teng Keng Tian suami istri, kata Hei Tian. Maklum, Kang Hei Tian meski cuma seorang pemuda remaja yang baru berumur 17 tahun dan belum pernah memahami apa artinya cinta, tapi karena Kok Tiong Lian adalah kawan memainnya sedari kecil, maka kesannya kepada gadis itu sangat mendalam, dalam benaknya bayangan Kok Tiong Lian telah memperoleh suatu tempat yang penting, hal ini mungkin Hei Tian sendiri pun tidak sadar bahwa pada dirinya sebenarnya sudah timbul semacam cinta yang samar-samar. Cinta pertama, perasaan ini pasti timbul dalam lubuk hati setiap pemuda remaja bila pada suatu saat mendadak bayangan si orang gadis bersarang dalam benaknya. Cuma saja Kang Hei Tian sendiri tidak sadar akan perasaan cintanya itu tapi dalam tindak tanduknya tanpa merasa, sengaja atau tidak, ia ingin menghindari hubungan dengan gadis kedua demi si gadis pertama yang sudah mengisi hatinya itu, kecuali kalau gadis kedua ini dapat memberi kesan yang lebih mendalam atau sesuatu yang dapat mempengaruhi pikirannya barulah dapat mentawarkan cintanya yang belum masak kepada gadis pertama itu. Begitu pula halnya sekarang dengan Kang Hei Tian, dia menyalakan hendak pergi mencari Teng Keng Tian sebenarnya cuma alasan yang timbul dari lubuk hatinya jaitu berusaha menghindari menempuh perjalanan dengan Hoa Tian Hang serta menggauhi Hoa Inpi. Tak tersangka Hoa Tian Hang lantas berkata dengan tertawa malah, kiranya kau hendak pergi ke pegunungan Teng Rada Hulu, itulah lebih kebetulan lagi. Aku justru sudah lama ingin pergi ke sana untuk berkenalan dengan pemilik istana es itu. Aku sudah pernah bertemu sekali dengan Teng Tai Hiap. Teng Hio Lan tapi dengan putra dan menantunya tidak pernah kenal. Kabamja di dalam istana es itu banyak tertanam rumput dan bunga yang bernilai, kebetulan aku dapat ikut kau ke sana untuk menikmatinya. Toh waktunya dengan pertemuan di Kim Eng Kiong masih cukup longgar untuk kita pergi ke sana. Terhadap seorang lociampu atau angkatan tua pula orang yang telah menolong jiwanya, betapapun He Tian tidak enak untuk menolak maksud orang. Terpaksa ia menyahut, jika wampu dapat menempuh perjalanan bersama lociampuah, sudah tentu akan lebih baik. Tiong Lao Teh, kata Tian Hong, kemudian kepada ketua Kei Pang itu. Maka aku pun tidak menahan kau lebih lama lagi di sini. Hari ini juga kita masing-masing lantas berangkat. Ucapan ayah ini bukankah mirip lagi mengusir tamu ujarin pik dengan tertawa. Baiknya Tiong syok-syok mirip anggota keluarga kita sendiri, beliau tentu takkan menyesali perkataan ayah. Wah-wah sekarang keponakan baik ini ingin mengambil hatiku malah, kata Tiong Tiang Tong dengan tertawa. Hahaha aku lihat engkau sendirilah yang benar-benar ingin lekas-lekas berangkat, kalau ayahmu tidak buka suara, mungkinkah sudah mengusir aku. Sebagai gadis yang tidak pernah mengembara, memang Nenpik sangat ingin lekas-lekas berangkat pergi menambah pengalaman, maka kata-kata Tiong Tiang Tong itu tepat kena di hatinya. Namun gadis itu cuma tersenyum saja tanpa menjawab lagi, dengan berseri-seri terus saja ia pergi bebenah seperlunya untuk berangkat. Setelah Hoa Tian Hang periksa barang buntalan yang telah disiapkan puterinya dengan tertawa katanya, kau telah bawa juga kitab-kitab pertabibanku ini. Kitab-kitab ini adalah mestika kesajangan ayah anak khawatir kalau di tengah jalan mendada ayah teringat pada persoalan pertabiban dan perlu membuka kitab untuk mempelajari, makanya aku bawa sekalian kitab-kitab ini, sahut Npik. Baiklah, memang tidak percuma mempunyai anak gadis sebesar kau ini sudah dapat kenal tabiat ayahmu sehari-hari kitab-kitab ini kalau dibawa serta juga akan lebih melegakan hati daripada ditaruh dalam rumah, ujar Tian Hang tertawa. Dan baru saja mereka berempat hendak berangkat, kebetulan si Raja Wali Raksasa yang habis mencari makan itu telah terbang pulang. Tia apakah kita akan membawa serta Eng Ji tanya Npik? Tidak perlu, sahut Tian Hang. Biarkan binatang ini membantu kedua kacung kebun untuk menyaga tanaman obat kalau-kalau ada penyahat hendak mencuri obat-obatan ke sini. Begitulah mereka lantas berangkat. Setiba di kaki gunung, masing-masing lantas menuju ke arahnya sendiri. Tiong Tiang Tong pergi ke Pik Lingyo untuk memenuhi janjinya dengan Ek Tiong Bo, sedangkan Kang Hei Tian sejurusan dengan Hoa Tian Hang dan putrinya. Sebagai seorang yang banyak berpengalaman dan hias pengetahuannya sepanjang jalan Hoa Tian Hang sukaram ceritakan kejadian aneh di Kang Ngong kepada Kang Hei Tian hingga besar manfaarnya bagi pemuda itu. Hanya dalam beberapa hari saja hubungan Hei Tian dengan Npik juga mulai rapat, kesempatan bicara muda-mudi itu pun bertambah banyak. Tapi sering pemuda itu masjid teringat pada Kok Tiong Lian. Sudah delapan tahun lamanya ia berpisah dengan Tiong Lian tapi sifat lincah dan nakal gadis cilik dalam benaknya itu dengan jelas masih selalu terbayang. Bila kepergok Tiong Lian dan dia melihat aku berada bersama dengan Npik entah dia akan menertawai aku atau tidak bila terpikir demikian, tanpa merasa sikapnya menjadi agak dingin terhadap Hoa Npik. Terkadang ia pun suka ingat kepada Aoyang Man teringat olehnya ayah ibu dan guru si gadis itu adalah tokoh-tokoh dari kalangan siapa ia merasa gegetun, bahkan tanpa sebab timbul semacam merasa hampa dalam hatinya. Setelah belasan hari mereka menempuh perjalanan sementara itu mereka sudah memasuki pegunungan Kilian San di perbatasan antara Provinsi Jinghai dan Kamsiok. Hari itu mereka sambil berjalan sembelari bercakap. Tiba-tiba Hoa Tianhang bersuara heran dan berhenti. Waktu Kang Hei Tian memandang ke arah yang diperhatikan orang tua itu, ia lihat di atas sebuah batu padas terdapat satu bekas tapak tangan. Tapak tangan ini jauh lebih besar daripada tangan orang umumnya. Hei Tian menjadi heran dan menanya. Hoa Lociampu siapakah orangnya ini? Dengan wayah muram Tianhang menyahut, marilah kita cari suatu tempat mengasuh dulu nanti akan ku ceritakan dengan jelas. Hari masih sore kenapa ayah tidak sembari berjalan sambil bercerita saja, ujarin pik. Paling sedikit kita masih dapat menempuh ratusan li hingga petang nanti. Tapak tangan ini adalah tanda pengenal daripada seorang sobat lamaku kata Tianhang. Dia minta bertemu dengan aku pada malam nanti, kalau aku tidak berhenti di sini tentu tidak akan mengira aku sengaja menghindarinya. Tia, aku toh tidak pernah mendengar engkau mempunyai seorang kawan yang punya tangan sebesar itu tanya in pik. Tianhang hanya tersenyum getir saja tanpa menjawab. Ia lantas mencari tempat yang dapat dibuat bermalam. Akhirnya dapatlah diketemukan sebuah gua yang cukup luas di dalam gua. Kebetulan ada salon cejor batu yang melintang di tengah hingga gua itu terbagi menjadi dua sisi hingga mirip dua kamar buatan alam. Inilah kebetulan, ujarin pik dengan tertawa. Engkau herian silahkan engkau tinggal di sisi sana. Dan menunggu sesudah gua itu dibersihkan seperlunya kemudian Hoa Tianhang suruh kedua muda mudi itu berduduk, lalu mulailah ia bercerita dengan sungguh-sungguh. Pik Ji apakah kau tahu sebab apa makanya ayah belajar menjadi tabib? Ayah tidak pernah menyertakan, dengan sendirinya anak tidak tahu, sahut si gadis. Kira-kira 18 tahun yang lalu waktu itu ibumu sedang mengandung dirimu kira-kira sudah dapat 8 bulan, demikian Tianhang memulai suatu hari ketika kami dalam perjalanan telah kebentrok dengan seorang gembong penyahat iblis itu adalah orang yang meninggalkan bekas tapak tangan di atas batu ini. Dia bergelar Tokjiu Tiancun, si dewa bertangan racun, nama aslinya Jalah Polo H.O.U. Wah besar amat suaranya beranini yang juluki diri sendiri sebagai Tokjiu Tiancun, ujarin pik dengan tertawa. Apa barangkali tangannya yang berbisa itu lebih lihai daripada ilmu Sin Choa Chiang yang beracun dari Im Iopo Chu itu? Jam memang jauh lebih lihai, sahut Tianhang sungguh-sungguh. Kalau Sin Choa Chiang Nenek Si Im itu adalah rendaman racun dari berbagai jenis ular berbisa, adalah pukulan berbisa Polo Hu ini adalah gemblengan dari tujuh macam racun yang paling jahat, jaitu masing-masing adalah Hong Jiok Tan, empedu merak, Ho Tingang, jengger bangau, Kim Jan Diong, ulat sutra emas, Ho Choayan, iler, ular senduk, Toan Jong Hoa, bunga perantas usus, kukut jauh, rumpuk pembusuk tulang, dan heksim lian, teratai sumbu hitam. Tujuh macam racun maha jahat ini dicairkannya di dalam arak sublimat lalu dengan lewakangnya yang lain daripada yang lain itu ia masukkan kedua telapak tangannya untuk direndam selama 49 hari akhirnya jadilah tapak tangannya yang berbisa sangat lihai itu. Ai begitu lihai lantas bagaimana ketika ayah mempergoki dia seru impik dengan khawatir. Memangnya sudah lama aku dan ibumu ingin membasmi penyahat durjana seperti dia itu maka begitu kepergok di tengah jalan terus saja terjadi pertarungan sengit, tutur Tian Hong. Aku telah berhasil menahas putus sebelah lengannya dengan liu haun kiam hoat yang baru saja kuyakinkan tapi sedikit lengah ibumu telah lecet keserempet oleh pukulannya. Dengan cepat polo hau lantas melarikan diri aku pun tidak berani mengejarnya ketika melihat ibumu terluka juga. Kemudian bagaimana tanya impik tak sabar. Tian Hong menghela nafas dulu, kemudian melanjutkan, lewakang ibumu sebenarnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dariku. Cuma dia sedang hamil hingga tidak dapat mengerahkan sepenuh tenaga untuk melawan serangan musuh itu. Akibatnya belum cukup bulankah sudah lahir dan ibumu karena pendarahan, tiga hari kemudian setelah melahirkan dirimu lantas meninggal. Semula impik mendengar cerita ayahnya dengan berseri-seri kini mau tak mau ia menjadi sedih, air mata pun berlinang-linang katanya, Jika demikian jadi ibu telah tewas oleh karena serangan iblis laknat ini, mengapa tidak sejak dulu-dulu engkau mengatakan padaku? Oleh karena kau dilahirkan sebelum waktunya, maka sejak kecil badanmu sangat lemah, tutur Tian Hong. Demi untuk membesarkan kasar tak ingin membalas sakit hati ibumu, makanya aku mengasingkan diri di Hoasan untuk meyakinkan ilmu pertabiban guna menghadapi pukulan berbisa polo hau itu. Musuh itu sangat lihai sebelum kepandaianku berhasil kulatih, percumalah aku menuntut balas padanya. Dan kini ayah sudah yakin akan dapat mengalahkan pukulan jahatnya itu bukan tanya impik dengan masih berduka. Paling tidak aku sudah punya pegangan yang meyakinkan sahut Tian Hong. Dari itu kali ini aku berani membawa serta kau ke Kim Eng Kiong sebab ku duga akan bertemu dengan dia di sana, siapa tahu di tengah dialan dia sudah datang menghadang sendiri. Tampaknya karena sebelah lengannya tertabas oleh pedangku, maka dendamnya padaku juga tidak pernah terlupa. Cuma entah dari mana dia mendapat kabar bahwa kita bakal melalui jalan ini hingga lebih dulu dia meninggalkan tanda tapak tangannya di atas batu itu. Peduli apa dari mana dia mendapat tahu, ujarin pik dengan penuh dendam. Tia Ji Ka Eng Ka sudah yakin pasti menang, begitu iblis laknat itu tiba, sekali tusuk bereskan saja nyawanya. Ia tidak tahu bahwa yang dikhawatirkan ayahnya bukanlah cuma polo HOU melulu, tapi dalam perhitungan Tian Hong Ji kalau lebih dulu polo HOU dapat mengetahui jejaknya serta meninggalkan tanda peringatan sebagai tantangan pertempuran yang menentukan, maka sudah tentu sebelumnya iblis-iblis itu sudah mengadakan persiapan. Kalau satu lawan satu HOA Tian Hong cukup yakin akan dapat menang, tapi bila musuh itu datang bersama satu dua orang. Kawannya yang berkepandaian setingkat, maka susahlah Tian Hong menghadapinya. Namun khawatir kalau puterinya ikut gelisah, maka ia hanya menjawab, benar juga ucapanmu. Tapi polo HOU itu sesungguhnya teramat lihai dan ganas, sampai waktu Nia nanti, sekali-sekali kau jangan ikut maju. Baiklah, aku akan berdiri di sampengge menyaksikan ajap menghajar iblis itu, ajarin pik. Menonton juga tidak boleh, kata Tian Hong dengan kering. Kau harus mendengarkan perintah ayah. Ja baiklah, habis makan malam, aku lantas tidur saja, sahut Inpik dengan kurang senang. Kemudian Kang Hei Tian keluar dari gua itu untuk berburu, ia membawa kembali dua ekor kelinci. Tapi karena gelisah, Inpik tiada semangat untuk memasak hingga kelinci yang dipanggangnya itu sampai hangus. Maka makan malam itu mereka selesaikan dengan seadanya, habis itu benar-benar juga Inpik lantas menggelar tikar dan tidur. Kang Hei Tian sendiri mengiringi Hoa Tian Hang menantikan kedatangan polo HOU dengan berdebar-debar. Tunggu punya tunggu, sampai Seng Dewi malam sudah berada di tengah-tengah cakrawala, hari sudah lewat tengah malam, tapi musuh masih belum kelihatan. Diam-diam Hoa Tian heran, aneh, mengapa malam sudah larut, bayangan musuh masih belum nampak? Kang Hyantit, pergilah kau tidur dulu, kata Tian Hang kemudian. Pabila aku perlu bantuanmu, tentu aku akan bersuara memanggil kau. Bergaul selama belasan hari, hubungan mereka sudah mulai rapat, semula ia memanggil pemuda itu sebagai Kang Xiao Hiap tapi kini atas permintaan Hei Tian ia telah memanggilnya sebagai Hyantit atau keponakan baik. Dan demi nampak Hei Tian ragu-ragu, dengan tertawa Tian Hang lantas berkata lagi titik mungkin kau masih belum paham peraturan dalam kalangan Hei Tzu. Sekali dia sudah meninggalkan tanda tantangan, pasti dia takkan melakukan serangan pembokongan. Bila dia datang, tentu dia akan bersuara di tempat yang dia tinggalkan tanda peringatan. itu untuk mengundang aku. Maka engkau boleh tidur dengan tenteram, aku sendiri pun ingin bersemadi sebentar untuk bersiap menghadapi musuh nanti. Jika demikian, maafkan Xiaotit tidak mengiringi Laopek lagi, kata Hei Tian kemudian. Bila nanti iblis itu sudah datang, harap Laopek memanggil aku. Walaupun Xiaotit tak dapat memberi bantuan yang berarti, tapi Xiaotit pun ingin menambah pengalaman, habis berkata, ia lantas memutar ke sisi gua yang lain untuk tidur. Namun demikian, betapapun pemuda itu tak bisa pulas. Kira-kira sejam kemudian, selagi Kang Hei Tian ragu-ragu apakah musuh bakal datang malam ini, tiba-tiba didengarnya suara teriakan yang tajam mengerikan dari jauh. Namun aneh, suara teriakan itu bukan suara kaum lelaki, tapi adalah suara kaum wanita, yang lebih mengherankan ialah suara itu seperti sudah dikenalnya. Seketika Kang Hei Tian meloncat bangun, sebab suara itu seperti dapat dikenalnya sebagai suaranya Ouyang Wan. Dari suara jeritan tajam dan mengerikan itu agaknya gadis ini seperti mendadak ketemukan sesuatu hal yang menakutkan. Dan jiwanya terancam bahaya. Tanpa pikir lagi Hei Tian terus berlari keluar gua dan menuju ke arah datangnya suara itu. Hoa Tian Hang waktu itu sedang bersema di memusatkan pikiran, ketika mendadak melihat Hei Tian berlari pergi, cepat ia menggembor Kang Hei Tian tip apa, apa yang kau lakukan? Awas! Tanda petik! Namun gerakan Kang Hei Tian itu terlalu cepat di antara mereka teraling-aling pula sebuah balok batu, hendak menahannya juga Tian Hang tidak keburu lagi. Sudah tentu Hei Tian mendengar suara teriakan Hoa Tian Hang tapi dalam hatinya malah berpendapat, Hoa Lociampuwe sesungguhnya juga terlalu berhati-hati awas tentang apakah? Au Yang Koh Nio sedang terancam bahaya, masakan aku berpeluk tangan tidak menolongnya? Masakan ini adalah tipu musliatnya pula? Belum selesai ia berpikir tiba-tiba dilatnya dua sosok bayangan orang berlari keluar dari rimba sana di bawah sinar bulan yang agak remang-remang namun dari perawakan yang langsing itu jelas kelihatan yang berlari di depan adalah seorang gadis dan orang yang mengejar di bagian belakang adalah seorang laki-laki bertubuh aneh tingginya tiada lima kaki tapi kepalanya sangat besar lengannya cuma satu tapi panjang lagi lebar tampaknya telapak tangannya yang terpentang dan hendak menijengkeram gadis di depannya itu Hati Hei Tian tergetar ia pikir apakah orang ini yang dikatakan sebagai Tok Jiu Tian Chun itu? Oh alam pada itu, dengan cepat luar biasa tertampak telapak tangan yang lebar bagai daun pisang itu sedang diulur ke punggung si gadis yang memang tidak salah adalah kau yang menitu Hei Tian tidak sempat lagi bertanya segeranya melompat maju sambil membentak lepaskan tanganmu mengani aja seorang gadis terhitung orang gagah macam apa berbareng itu secepat anak panah ia terus menerjang ke depan tampaknya tinggal beberapa lompatan lagi pasti tidak akan dapat tiba sampai di tempat tujuan tapi mendadak tanah yang dipijaknya tahu-tahu terasa mengapung dan selagi Hei Tian merasa tiunga sekonyong-konyong tubuh Nia sudah dikerudung rapat oleh sebuah jaring besar kiranya jaring itu digelar di permukaan tanah pula warna jaring itu hitam sekalipun Kang Hei Tian tidak lagi buru-buru hendak menolong orang namun di malam hari begitu juga susah mengetahuinya sekilas itu Kang Hei Tian terkejut dan mendia digusar nula justru karena dia sudah pernah sekali ditipu oleh Aoyang Man kemudian dengan tindakannya yang niat ke gadis itu menistakan penjesalannya maka sekali ini Hei Tian Men yang ke gadis itu benar-benar lagi terancam bahaya dan bukan tipu musliat siapa tahu kembali untuk sekali lagi ia masuk perangkap selagi Kang Hei Tian hendak berlari maju untuk memapak Aoyang Wan tiba-tiba kakinya terasa menginjak di tempat kosong tahu-tahu rubuhnya terangkat ke atas oleh sebuah jaring sementara itu jaring itu telah terangkat ke atas makin lama makin kencang hingga Hei Tian terbungkus rapat seperti Bacang! Bagus kau! Aoyang Wan kau, kau, ja! anggaplah aku telah salah kenal siapa kau saking gemasnya Hei Tian berseru dengan tak lampias segera ia pun meronta-ronta dan membetot benang-benang jaring itu sekuatnya tapi benang jaring itu ternyata sangat tulet makin debetot, makin kencang kiranya jaring itu adalah buatan dari sutra keluaran kunlunsan yang sangat kuat hingga untuk seketika Kang Hei Tian menjadi tak berdajah dan pada saat itu juga mendadak orang aneh itu telah berhenti katanya sambil terbahak-bahak hahaha Aoyang Jinio, mengingat jasamu ini baiklah bocah ini takkan ku campur urusannya hampir berbareng dengan itu, tiba-tiba terdengar juga suara seruan Aoyang Wan yang tajam, wah, kiranya yang kau ju juga berada di sini bagaimana uru, urusan ini? waktu Hei Tian mendonak, benar juga dilihatnya di atas dahan pohon situ lagi berduduk seorang wanita siapa lagi di akalau bukan Aoyang Jinio yang saat itu sedang menarik jaring yang mengurung Hei Tian itu ke atas pohon dalam pada itu dengan cepat Aoyang Wan sudah memburu tiba sambil berseru mak siluman ini hendak menyerang aku dan Kang Siang Kong yang telah menolong aku maka jangan engkau membuat susah padanya segera Aoyang Jinio menarik jaringnya lebih tinggi ke atas lalu ujung jaring itu diikat pati dan digantung di dahan hingga Kang Hei Tian terkatung-katung di udara lalu nyonya itu melompat ke bawah pohon sekali cengkeram ia pegang puterinya itu sambil membentak kau tahu apa? aku justru hendak menolong dia siapa bilang aku membuat susah padanya? karena merasa terjebak, rasa gemas Hei Tian tak tertahan segera ia mendam perat Aoyang Koh Neo bagus benar sandiwara kalian ibu beranak ini tapi aku orang si Kang bukan lagi anak kecil umur tiga tidak nanti aku dapat kalian tipu lagi belum selesai ucapannya sekonyong-konyong terdengar suara bret kiranya Aoyang Wan telah meronta sekuatnya hingga lengan bajunya terobek oleh pegangan ibundanya dan ketika mendadak didengarnya damperatan Kang Hei Tian tadi seketika Aoyang Wan menjadi terpaku di tempatnya sebagai patung dan pada saat itu juga kembali tertampak sesosok bayangan orang sedang mendatangi dengan kecepatan yang susah dilukiskan maka tertawalah siorang aneh tadi sambil menyapa aha, Aoyang Jiko kebetulan sekali kedatanganmu ini puterimu inilah ia hendak membebaskan orang hanya sekejap saja bayangan itu sudah sampai di depan Aoyang Wan lalu mendam perat dengan bengis budak tolol, lekas enyah sana bila berani main gila lagi apa minta diberi persen tamparan di bawah sinar bulan yang remang-remang itu Kang Hei Tian coba memandang melalui selah-selah jaring meski mimik wajah Paoyang Wan tidak jelas kelihatan tapi dapat dilihatnya tubuh si gadis rada gemetar hingga mirip tangkai bunga tergetar tertimpa air hujan terang gadis itu sangat terperandiat hingga seketika terkesima di tempatnya sejenak kemudian, mendadak ia putar tubuh terus lari pergi dengan cepat dan sesudah berlari puluhan langkah barulah terdengar jerit tangisnya dengan pilu dan mengharukan hingga perasaan Kang Hei Tian ikut seakan-akan disajat-sajat dibandingkan suara jeritan si gadis waktu diudak si orang aneh tadi jerit tangis sekarang jauh lebih mengguncangkan perasaan orang lain baiknya Ooyang Wan berlari dengan cepat hingga tidak antara lama bayangannya dan suara tangisannya sudah lenyap semua tiba-tiba Hei Tian menyesal pikirnya jangan-jangan perbuatannya tadi itu dipaksa dan aku telah salah sangka jelek padanya tapi segera terpikir pula olehnya ah tidak terang teriakannya tadi memang sengaja memancing aku keluar dia memang berkomplotan dengan orang aneh itu untuk menjebak diriku tingkah lakunya dengan orang tuanya itu hanya sandiwara belaka masakan aku mesti percaja padanya tetapi suara tangisannya ternyata begitu sedih kedengarannya toh bukan pura-pura begitulah Kang Hei Tian berpikir dengan ragu-ragu dan tetap diliputi tanda-tanda tanya yang tak terjawab orang yang dipanggil sebagai Ooyang Jiko oleh si orang aneh tadi sekilas telah melirik ke arah Kang Hei Tian habis itu tiba-tiba ia memaki seng istri kenapa kau begitu semirono apakah kau lupa dia adalah muridnya Kim Si Ih dan senyata apa yang selalu dia bawa tapi kau cuma mengurungnya di dalam jaring dan digantung di situ saja sambil berkata berbareng tangannya lantas diangkat dua jarinya menjentik sekali maka terdengarlah suara mendesis-desis dua kali tau-tau tentu yang biar di dada Kang Hei Tian terasa linu pegal kiranya Ooyang Jiko itu telah menggunakan kehong tiam hiat atau menutup jalan darah dari jarak jauh dengan lewakangnya yang tinggi maka hiat tu di dada Kang Hei Tian telah kena ditutup oleh tenaga murninya yang tak berwujud itu agaknya Ooyang Jini orijori terhadap seng suami dengan tertawa ia menyahut ya memang aku ada lengah tapi ada posian sing di sini masakah bocah ini mampu melarikan diri ah, jini mau terlalu memuji sabut siorang aneh malahan malam ini aku masih harus minta bantuan Ooyang Jiko dari percakapan dan sebutan mereka itu dapatlah Kang Hei Tian mengetahui bahwa siorang aneh bertangan satu itu memang benar adalah Tok Jiu Tian Chun Polo HOU dan siorang berbaju hitam yang datang kemudian itu adalah Ooyang Tiong Ho suaminya Ooyang Jiniu dan kini sudah tiba waktunya, kata Ooyang Tiong Ho kemudian tampak ia saling pandang dengan tertawa bersama Polo HOU lalu kedua orang sama-sama bersuit keras-keras suitan Ooyang Tiong Ho kedengaran keras dan nyaring mirip gemreng sebaliknya suara suitan Polo HOU kedengarannya seperti orang menangis karena kematian anggota keluarganya rasanya menjebalkan bagi yang mendengarnya untung Kang Hei Tian sangat kuat luekangnya apabila sedikit rendah kepandainya dan mendengar suara suitan mereka yang aneh itu mungkin seketika dia bisa dibikin kacau pikiran dan menjadi gila diam-diam ia pun memikir, luekang jahat dari kedua orang ini benar-benar sudah mencapai tingkatan yang tertinggi cuma masih belum sempurna betul-betul sayang aku tidak dapat berkutik hingga tidak bisa membantu pada Ho alo Chiampu pengakhirian berpikir disertai suara suitan kedua musuh yang masih mengema di angkasa itu tiba-tiba tertampak Polo HOU melesat maju ke sana terdengar dia berkata sambil soja Ho alo Sian Sing benar-benar seorang yang pegang janji aku orang Shippo sudah menanti disini waktu Hei Tian mengincar keluar kiranya memang benar Ho atian Hang yang sudah datang maka terdengar orang tua itu telah menyahut dengan dingin eh kiranya masih ada pula O yang Sian Sing jadau lu aku pernah mendapat pengajaran raw beberapa hari yang lalu istriku yang tak berferjus itu pun telah mendapat petuamu dari itu kesempatan malam ini sengadi aku gunakan untuk menyambut kedatanganmu pertama agar sekadar dapat membalas kebaikan Ho alo Sian Sing kedua sekalian ingin minta petunjuk pula sejurus dua padamu ia berhenti sejenak kemudian sambungnya dengan senyuman yang licik dan baru cat aku dapat mengetahui bahwa Ho Sian Sing sudah ada janji lebih dulu dengan Ho alo Sian Sing sungguh sangat tidak kebetulan bagiku tapi harap Ho alo Sian Sing jangan khawatir sekali-sekali aku pasti takkan menyerang orang jajik sedang kesusahan jikalau tenaga Ho alo Sian Sing pada malam ini kurang cukup bolehlah lain hari menjadi giliranku untuk minta petunjuk padamu cuma aku khawatir pertarungan di antara dua hari mau akhirnya pasti ada satu yang celaka sekalipun aku ada niat minta petunjuk pada Ho alo Sian Sing agaknya susahlah berkabut harapanku ini Ho alatian hang menjadi sadar juga demi melihat Tau yang Tiongho suami istri berada bersama dengan polo HOU tentu polo HOU diberitahu oleh Awiang Jinio makanya dapat mengadang di tempat yang pasti akan dilaluinya sekarang ini tapi ia pun tidak mau bongkar komplotan mereka itu dengan suara tenang ia menyahut jika kalian sudah sudi menanti di sini masakan aku orang Sihoa mesti bikin kecewa kawan bolahlah silakan kalian memberi petunjuk semua Tium sobatku yang kecil ini tiada sangkut paut dengan urusan kita ini dia pun bukan bala bantuan yang kuajak ke sini maka harap kalian mentaati peraturan bulim dan membebaskan dia tapi Awiang Tiongho hanya tertawa dingin saja tanpa menjawab kenapa Tianhang menegas? apakah ucapanku salah? ucapanmu tidak salah sahut Tau yang Tiongho dengan dingin buat Yahsi Kang ini memang benar tiada sangkut pautnya dengan urusan kalian tapi ada sangkut pautnya dengan keluarga Awiang kami dia telah menggoda putriku dan merusak nama baik keluargaku maka aku harus menawannya untuk diberi hukuman yang setimpal sungguh gusar Kang Hei Tian tak terkatakan oleh Nista yang tak beralasan itu namun karena Hyacu tertutup susah baginya untuk buka suara tapi bukan begitulah menurut apa yang ku dengar dari Njonyamu ujar Tianhong tempoh hari Njonyamu dan puterimu pernah datang ke tempatku dengan telinga sendiri aku mendengar dia mengaturkan terima kasih kepada Kang Siangkong katanya bila Kang Siangkong tidak menolong tentu puterimu telah diani aja oleh gurunya yang kejam itu Hoa Lo Sian Sing sahut Tiongho dengan menjengek engkau sudah berpengalaman masakan urusan sekecil ini juga tidak paham sekarang adalah urusan sekarang tempoh hari urusan tempoh hari waktu itu kau berada bersama pengemis si Tiong itu mereka merasa kewalahan kalau melawan terpaksa omong begitu baik anggaplah kau beralasan tapi aku juga tidak dapat melulu mempercayai keterangan kalian sepihak kau harus membebaskan dia AOR ia pun dapat memberi keterangan ujar Tianhong tiba-tiba Ouyang Tiongho menarik muka katanya Hoa Lo Sian SLNG sejak tadi kau bicara tentang peraturan Kang Ou segala dan peraturan ini tentunya kau juga paham bahwa urusan Kang Ou ditentukan oleh pihak yang lebih kuat jika kau mampu kau sendiri boleh coba membebaskannya sungguh gusar Hoa Tianhong bukan kepalang seret segera pedang dilolosnya dan berseru Aoyang Tiongho hajolah menyerang dulu sekonyong-konyong terdengar polo hao bergelap ketawa katanya bagus memangnya sejak tadi sudah harus bergebrak kenapa mesti banyak cincong pula Hoa Tianhong jika mampu hajolah tebas pula sebelah lengan ku toy Aoyang Jiko biarkan aku menuntut balas sakit hatiku dulu habis bicara segera ia memburu maju terus menghantam Hoa Tianhong terkesiap ketika mengendus sambaran angin pukulan lawan itu berbau amis sebagai seorang yang berpengalaman biarpun sudah tahu pukulan berbisa musuh itu jauh lebih lihai daripada dulu namun ia pun tidak jari segera ia menggeser pedangnya bergerak dengan tipu Henginto Anhong atau melayang di atas awan menabas bukit cepat ia mengisar ke samping polo hao terus menusuk pergelangan tangan musuh itu mendadau yang Tiongho mengertak sekali dari samping ia pun lantas menghantam bagus kalian boleh maju sekaligus saja seru Tianhong dengan tertawa dingin sekali memukul ranjusul tangan Tiongho yang lain ikut menjojoh dengan jarinya waktu itu pedang Hoa Tianhong masih tetap mengancam ke arah polo hao maka lengan baju kiri segera dipakai mengebas begitu hebat kebasan itu hingga mirip tabasan pedang yang memotong awi yang Tiongho kenal kelihayan lawan cepat Tiongho mengisar pergi hantamannya tadi urung dilontarkan sebaliknya jarinya lantas menutup pula sebab itu kebasan lengan baju Hoa Tianhong juga mengenai tempat kosong malahan lantas terdengar berat sekali bajunya sobek oleh tutukan jari lawan hal ini sama sekali di luar perhitungan Hoa Tianhong bahwa tenaga jari awi yang Tiongho ternyata cukup lihai ketiga orang itu sama-sama bergerak setiap atkilat dengan bantuan awi yang Tiongho polo HOU juga telah dapat menghindarkan pedang Hoa Tianhong tadi bahkan terdengar suara kering sekali pedang itu kena diselentik oleh polo HOU namun segera Hoa Tianhong melintangkan pedangnya untuk menyaga diri dengan rapat ujung pedangnya tergetar cepat tempat-tempat terpenting di tubuh polo HOU kembali terancam di bawah sinar pedang bila ia berani maju dahulu polo HOU sudah pernah menelan kekalahan dari Hoa Tianhong dari itu, betapapun ia masih jari maka ia tidak berani sembarangan menerjang maju lagi sebaliknya sehabis mundur segera yang Tiongho merangsang maju pula sambil terbahak-bahak jika Hoa Lociampuo ingin menjajal diriku sudah tentu aku menerima dengan hormat habis berkata, mendadak ia membentak sekeras-kerasnya dan menyerang pula dengan telapak tangan dan jari sekaligus dan sekarang baru Hoa Tianhong dapat melihat jelas bahwa ujung jari lawan yang dipakai menutup itu ternyata merah membara diam-diam ia terperan jant kiranya lawan itu sudah berbasil meyakinkan kedua macam ilmu sakti yang disebut piklik chiang, pukulan geledek, dan luisin chi jari malaikat guntur kedua macam ilmu silat ini adalah ilmu golongan siapai yang sangat lihai namun Hoa Tianhong tetap melayani dengan tenang di mana sinar pedangnya berkelebat, cepat dan indah sekali gajah permainan liu in kiam Hoa Adnya berulang-ulang polo HOU dan AWI yang Tiongho menerda jeng mati-matian tapi susah lagi untuk menjenggol badan jago tua dari Hoa San itu dengan penuh perhatian Kang Hei Tian mengikuti pertarungan sengit itu tiba-tiba dilihatnya sinar pedang Hoa Tianhong mulai guram mestinya pedang jago tua itu bersinar mengkilap tapi lewat sejenak telah berubah sebagai besi tua yang tak berbercah aja lagi kiranya batang pedang itu telah kena diselentik oleh jari berbisa polo HOU hingga wamanya berubah menghitam gelap bahkan sesudah pedangnya berlepotan racun hal mana setiap waktu racunnya bisa menyalar ke atas tangannya maka Hoa Tianhong harus bertambah hati-hati sedang Kang Hei Tian diam-diam berkhawatir tiba-tiba terdengar pula suara kering sekali sekali ini jari polo HOU bahkan telah kena menjentik digaran pedang jaitu di dekat pegangan dalam pada itu AWI yang Tiongho lantas mendekati Kang Hei Tian katanya dengan tertawa-tawa Kang Siang Kong sekarang engkau paham tidak maksud baikku? jika aku tidak menawan engkau di dalam jaring tentu kau akan membantu Hoa Loji dan akibatnya jiwamu tentu sudah melayang Hei Tian mendengus sekali diam-diam ia mendongkol orang telah memandang rendah kepandayan Ho Tianhong masakah begitu mudah diago tua itu lantas dapat dikalahkan? tapi ia diam saja oleh kegirangan musuh yang lupa daratan kiranya dengan ilmu Tian Tuhiatu ajaran Kiai Siid diam-diam Ho Tianhong telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk buka tutukan musuh tadi cuma untuk sementara jalan darahnya belum lancar dengan baik kaki tangannya masih rada kaku maka ia tidak ingin lantas menjebol jaring tapi masih pura-pura tak bisa berkutik dan tak bisa bicara supaja tidak diganggu AWI yang jeniu mendadak terdengar suara bentakan Ho Tianhong seret pedangnya membabat cepat mencusul tertebar secomot benda bagai rumput kering kiranya adalah rambut Polo HAU telah kena terpapas oleh pedang Tianhong hingga hampir-hampir menjadi gundul rupanya secara gegabah Polo HAU telah merangsang maju biarpun pedang Tianhong kena dret entik oleh di arinya tapi jiwanya sendiri juga hampir-hampir melayang keruan ia kaget dan cepat-cepat mundur lagi diangan khawatir poheng lihatlah punyaku ini seru yang Tiongho ia membentak sekali sambil gosok-gosok kedua tangannya mendadak dari tangannya itu meletihkan lelatu api menjusul dinana jarinya menutup di situ baju Tianhong lantas terbakar api kau ingin bajuku ini baiklah aku lantas hadiahkan padamu bentak Tianhong tahu-tahu bajunya telah dicopatnya sekali putar dan meloncat mendadak bajunya yang sudah terbakar itu terus mengerudung ke atas kepala Aoyang Tiongho keruan Aoyang Tiongho kaget walaupun tidak sampai kena ditutup oleh baju lawan namun Ho A. Tianhong sudah lantas menyerang pula dengan pedangnya secara bertubi-tubi ia cacar Tiong titik Ho hingga menghindar dengan kerepotan hahaha Aoyang Jiko diangan khawatir dia sudah seperti pelita yang kehabisan minyak seru polo HOU sambil terbahak-bahak berbereng ia pun merangsang maju untuk mengerol lagi di bawah sinar api Aoyang Tiongho dapat melihat wayah Tianhong sudah bersemuh hitam buram ia menjadi sadar dan berseru dengan tertawa poheng gelaranmu sebagai Tok Jiu Tianchun memang bukan omong kosong belaka Aoyang Jiko engkau diangan cuma memudihi diriku saja ujar polo HOU Ho A. Lo Sian Sing sendiri berjuluk Ho A. San Ihun kepandainya sesungguhnya juga luar biasa cuma sayang sekarang ia tak dapat memusatkan perhatiannya untuk menjembuhkan penyakit sendiri lewat satu jam lagi mungkin anggota badannya tidak mau tunduk pada perintahnya pula haha Ho A. Lo Sian Sing kau mahir ilmu pertabiban mengapa masih terus mengadu jiwa dengan kamu apakah kau tahu semakin kalap kau bertempur menjalarnya racun di tubuhmu juga semakin cepat begitulah dengan perkataan mereka itu tujuan ia ialah ingin mematahkan semangat tempur Ho A. Tianhong siapa duga jago tua itu bergelak ketawa malah serunya baiklah jika aku masih ada waktu hidup satu jam lagi maka ajal kalian pastilah tinggal setengah jam saja diiringi suara ketawa itu bayangan Ho A. Tianhong lantas melesat tahu-tahu ia sudah melompat sampai di badapan polo HOU maka terdengarlah suara plak kedua tangan masing-masing tepat saling gebrak begitu keras Tianhong mengerahkan tenaganya hingga polo HOU terpental beberapa meter jauh dan dengan cepat sekali segera Tianhong memutar balik pula untuk memapak O. Yang Tiongho dengan gerakan Sing Ioh Kiu Tian atau sembilan bintang menghiasi langit ujung pedangnya tergetar hingga mengeluarkan bintik-bintik sinar pedang dan sekaligus mengincar sembilan hiatu di tubuh Tiongho tapi O. Yang Tiongho cukup lihai juga dalam keadaan bahaya mendadak ia keluarkan kepandayan tiat pan kiau jembatan papan besi kaki memaku kuat di tanah dan badan menekuk ke belakang hingga mirip papan yang lapang maka pedang Ho Atian Hang hanya menyambar lewat di atas badannya tanpa melukainya sekonyong-konyong O. Yang Tiongho menggertak sekali selagi pedang Ho Atian Hang belum ditarik kembali tiba-tiba ia putar tubuh dengan gerakan lehai tahting ikan lelem lejit berbareng kedua kakinya mendepak beruntun-beruntun dan kedua tangan ujam menghantam kedua kaki mengarah jalan darah di lutut lawan dan tangannya memukul muka serta menutup dada dalam sekejap itu sekaligus empat serangan dilontarkan lihainya tidak kepalang siapa tahu kalau Ho Atian Hang sudah menduga akan kemungkinan serangan-serangannya itu pedangnya berputar badan menguar berbalik kedua kaki lawan ditabasnya malah berbareng jarinya mendadak menutup pula ke depan tatkala itu Ouyang Tiongho sedang menyerang kakinya belum lagi menginyak kembali ke tanah tapi keburu sudah terancam tabasan Ho Atian Hang terpaksa ia membalik tubuh di udara dan membuang dirinya ke samping lalaupun dengan begitu dapatlah kedua kakinya terhindar dari tabasan tapi telapak tangannya juga sudah tertutuk oleh jari bangsa tua si Ho A biarlah aku mengadu jiwa padamu hektometer memang hari ini sudah waktunya jiwamu pasti melayang jengek Ho Atian Hang sambil memapak maju sedikitpun ia tidak gentar kepada Tok Chiang atau telapak tangan berbisa musuh itu kiranya kiranya Tian Hang sudah keracunan maka tidak perlu dijeri lagi seperti semula menurut perhitungannya pertarungan malam ini hanya ada dua kemungkinan pertama mati di bawah tangan musuh maka soal keracunan atau tidak sama saja kedua musuh dapat dikalahkan habis itu biarpun lebih berat keracunan juga masih dapat disembuhkan cuma waktu pengobatannya yang tambah lama karena itulah Ho Atian Hang tidak perlu dijeri pula sebaliknya ia terang-terangan sambut setiap serangan polo HOU yang berbisa itu maka pertarungan kini menjadi lebih sengit dan menentukan mati atau hidup Hei Tian sampai ikut berdebar-debar menyaksikan pertempuran teru itu hanya sebentar saja ia lihat tau yang Tiong Ho telah kena tusukan pedang Ho Atian Hang sebalik menjak Tian Hang juga kena dijojoh sekali oleh jarinya darah mengucur di baju Aoyang Tiong Ho badan Tian Hang yang tertutup itu pun matang biru melihat itu hanya suatu pikiran yang timbul dalam menak Chang Hei Tian ia itu selekas mungkin melepaskan diri untuk membantu Ho Atian Hang Aoyang Jin Imau juga mempunyai pikiran yang sama hendak membantu seng suami tapi ia cukup kenal lihainya Ho Tian Hang ia khawatir dirinya tidak mampu menjelai ke dalam kalangan maka menjadi ragu-ragu tiba-tiba teringat sesuatu olehnya ha ada pedang pusaka di sini kenapa aku tidak memakainya tapi pada saat itu diugas sekonyong-konyong jaringnya tertampak berguncang hebat kenng ken ken hiltian sedang terbahak bahak ketawa dan berseru terima kasih jinimau telah sudi memberi tempat mengasuh kepadaku hingga aku dapat tidur enak di sini Aoyang jinio terkejut cepat ia hendak menarik jaringnya tapi dimana tertampak sinar pedang berkelebar tahu-tahu keng hiltian sudah lolos keluar dengan membobol jaring kiranya sesudah dapat membuka ia itu sendiri yang tertutup musuh kemudian keng hiltian menjadi ingat juga kepada pokiam yang masih dibawanya itu segera ia membuat jaring yang mengurungnya itu ke dekat pohon kedua kakinya menggantol hingga dapat menahan di atas batang pohon dengan tempat sandaran ini tanpa susah-susah dapat ia melolos pedang pusak kacai in pokiam yang mahat tajam itu maka sekali tebas dapatlah jaring yang terbuat habis itu sambil memutar pedangnya segera ia menubruk sambil menusuk auyang jinyo dari atas cepat menjonya auyang itu menangkis dengan tongkatnya kerak tongkatnya terkutung sebagian namun dengan meminjam tenaga lawan dengan enteng dapat auyang jinyo mematahkan serangan keng hiltian itu sekalian ia terus menggeser ke samping menyusul tangan menjulur untuk merebut pedang gerakan auyang jinyo itu sudah akan berhasil tapi tahu-tahu tangannya merabai tempat kosong ia menjadi kaget dan bermaksud mengganti tempat untuk menyerang pula namun sudah terdengar bentakan keng hiltian disertai sinar pedangnya yang kemiluan dimana pedangnya menyambar sepotong lengan baju auyang jinyo telah terpapas kiranya dengan tian lopo hoat yang aneh keng hiltian telah menyerang dari benarnya serangannya ini dapat mematikan nyonya itu tapi dasar jiwanya memang bajik pula mengingat nyonya itu adalah ibunya auyang wan maka ia tidak tega membunuhnya tapi auyang jinimau itu bukanlah sebarangan tokoh persilatan kalau bicara ilmu silat sesungguhnya tidak kalah daripada keng hetian maka selagi pemuda itu hendak mementaknya agar menungku memberi jalan padanya sekonyong konyong ia gunakan pangkal tongkat yang melengkung untuk menggantol pedang keng hetian sekuatnya hetian coba dorong pedangnya ke depan dengan maksud memotong putus tongkat orang tapi ternyata tidak bergeming kiranya pedangnya telah lengket kencang dengan tongkat didorong atau ditarik kembali juga tak dapat lagi nyata auyang jinimau telah menggunakan ilmu pinjam tenaga untuk melawan tenaga yang hebat dari perguruannya ditambah lagi dengan kepandayan menggunakan daya lengket maka tongkatnya dapat menahan pedang lawan maksudnya hendak mengadu tenaga dalam dengan keng hiltian ia pikir untuk bertempur tentu susah melawan pokiam itu terpaksa mesti menguras dulu tenaga dalam pemuda itu kemudian baru merebut pedangnya dalam perhitungan jonya itu tentu usahanya akan berhasil di luar dugaan dia justru salah terbatas oleh umurnya yang masih muda dalam hal keuletan ilmu silat mungkin masih kurang tapi tentang luakang justru sejak kecil hiltian sudah mempunyai dasar yang kuat selama 8 tahun dididik kim si hia sudah mendekati tingkatan cingsia hapet atau gabungan luakang dari golongan cio pei dan sim pei biarpun cuma 8 tahun tapi kekuatannya titik dapat rendingi 20-30 latihan tokoh lain keruan awyang jinimar menjadi kaget ketika merasa tenaga dalam melawan berangsur-angsur mendesak ke arahnya seakan-akan tiada habis-habisnya terpaksa ia bertahan sekuat mungkin sebenarnya hia tian sendiri juga sangat keopoh sebab waktu itu dilihatnya pertarungan hoa tian hang melawan kedua gembong iblis itu sudah incin capai puncaknya ketegangan ia lihat baju ketiga tetapi awyang tiongho dan polo hoa masih membentak bentak dan bersuit iblis sebaliknya gerak gerik tian hang sudah mulai kaku permainan pedangnya juga tidak selincah tadi hei tian menjadi menyesal tadi tidak melukai ohyang jinio hingga sekarang dirinya susah melepaskan diri seketika tiba-tiba teringat petua gurunya yang terkenal di kalangan kang jaitu titik lhcijincitu hoan kijin cisin artinya gunakanlah care perilaku orang itu untuk menghukum orang itu sendiri jikalau musuh adalah sebangsa manusia licik maka jangankah sendiri berlagak kesatria bila musuh kejam kau harus lebih kejam musuh ganas balaslah lebih ganas karena itulah selagi awyang jinimar mengerahkan tenaga sekuatnya tiba-tiba terasa tenaga dalam hatian mulai lemah ia menjadi girang karena perhitungannya tidak meleset selang sejenak pula napas pemuda itu tampak mulai tersengal-sengal